Di jalan yang panjang, itu benar-benar sunyi. Semua rakyat jelata memandangi panggung dengan takjub. Mereka menyadari bahwa dua orang yang seharusnya bertarung di atas panggung tidak bergerak sama sekali. Tak satu pun dari mereka bergerak. Namun, meskipun rakyat jelata tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi, para guru surgawi dapat melihatnya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat ini. Panah petir itu benar-benar dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dari seorang pemuda. Semua guru surgawi memandang pemuda yang tampak biasa itu dengan takjub. Akhirnya, rakyat jelata menyadari bahwa pandangan dan ekspresi guru surgawi tidak benar, jadi mereka mengikuti pandangan mereka. Dalam sekejap, pemuda itu menjadi pusat perhatian semua orang. Pemuda itu memang luan. Ketika dia melihat panah petir terbang ke arahnya, dia merasa tertekan. Dia hanya ingin menonton, tetapi dia tidak menyangka akan terpengaruh meskipun dia berdiri sangat jauh. Dia tidak punya pilihan selain bergerak. Kalau tidak, panah petir itu akan cukup untuk mengubah tempat ini menjadi reruntuhan, dan Yao juga akan terluka karenanya. Melihat semua orang memandangnya, luan sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut kepada Yao. Ayo pergi. Ah, baiklah. Meskipun Yao tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera mengikuti luan dan pergi. Di atas panggung, Ria yang hampir membuat masalah sudah melarikan diri, hanya menyisakan Zhang Rui yang melihat kekejauhan. Dia melihat pemuda itu berbalik dan pergi dengan seorang wanita bertopi kerudung, dan alisnya langsung berkerut. Setelah itu, Zhang Rui benar-benar melompat tinggi ke udara di depan mata semua orang. Setelah menginjak kepala beberapa orang, dia dengan cepat tiba di kejauhan. Bang. Zhang Rui mendarat dengan kuat di tanah, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan menyebabkan mereka berhamburan. Di depan Zhang Rui adalah Luan dan Yao, yang baru saja akan meninggalkan kerumunan. Luan berhenti di jalurnya dan menatap Zhang Rui yang menghalangi jalannya. Matanya menyipit sedikit. Setelah keduanya saling menatap untuk beberapa saat, dia masih berbicara lebih dulu. Ada yang bisa saya bantu? Luan bertanya dengan lembut. Ketika Zhang Rui mendengar suara Luan, dia semakin yakin bahwa orang ini belum tua. Namun, semakin seperti itu, semakin serius suasana hatinya. Orang harus tahu bahwa bahkan dia tidak berani mengambil panah itu secara langsung, tetapi pemuda ini dengan santai mengirimnya terbang dengan tamparan. Kesenjangan di antara mereka terbukti dengan sendirinya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Suara netral Zhang Rui muncul. Dia memandang Luan dan bertanya, apakah kamu laki-laki Hutie Cheng? Tidak, aku hanya lewat, kata Luan. Ada yang bisa saya bantu. Jika tidak, masih ada yang harus saya lakukan. Setelah dia selesai berbicara, Luan bersiap untuk membawa Yao mengelilingi Zhang Rui dan meninggalkan sisinya. Zhang Rui tertegun. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu pendiam. Dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Zhang Rui tiba-tiba mengerutkan kening saat melihat pemuda itu berjalan melewatinya bersama wanita itu. Dia tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun. Dia mengulurkan tangannya dengan api di lengannya dan langsung menuju leher Luan. Suara mendesing. Dengan jarak sedekat itu dan kecepatan serangannya, dia segera tiba di depan Luan. Tepat ketika dia mengira dia akan berhasil, dia menyadari bahwa lengan pemuda itu telah memblokir pergelangan tangannya dalam sekejap. Zhang Rui mengerutkan kening. Dia segera mengepalkan tangan kirinya dan melemparkannya langsung ke kepala pemuda itu. Namun, pemuda itu bahkan tidak menoleh. Dia hanya menghindar ke belakang dan menghindari pukulannya. Cukup, Luan mengerutkan kening dan akhirnya menoleh untuk melihat Zhang Rui. Dia berkata, Jangan paksa saya untuk bergerak. Setelah melewatkan dua langkah berturut-turut, dengan kepribadian agresif Zhang Rui, bagaimana mungkin dia mendengarkan kata-kata Luan. Dia segera menendang kakinya ke arah Luan. Suara mendesing. Setelah Luan mengelak lagi, matanya akhirnya menjadi dalam. Dia menyadari bahwa jika dia tidak menaklukkan wanita ini, dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Oleh karena itu, mata Luan terfokus. Ketika dia melihat lawannya melontarkan pukulan eksplosif lagi ke arahnya, dia akhirnya bergerak. Meskipun dia baru berada di tahap akhir dari level 1, kekuatan sejatinya melampaui kekuatan puncak dari Master Surgawi level 1. Kekuatannya tidak lebih lemah dari lawannya, jadi dia tidak perlu melepaskan belatinya. Tamparan. Luan dengan akurat meraih pergelangan tangan lawannya. Api yang mengamuk di pergelangan tangannya seperti lelucon baginya. Selain itu, tidak peduli bagaimana Zhang Rui mencoba membebaskan diri, dia tidak dapat melarikan diri dari penjepit ini. Karena itu, Zhang Rui sekali lagi melontarkan pukulan, mencoba memaksa Luan untuk melepaskannya. Setelah Luan mengelak ke samping, dia sekali lagi meraih pergelangan tangannya. Saat Zhang Rui hendak mengangkat kakinya, dia menendang betisnya, menyebabkan Zhang Rui merasakan sakit yang luar biasa. Serangannya juga benar-benar dihilangkan. Saat Zhang Rui hendak menggunakan kekuatan asal surganya untuk melepaskan teknik surga berskala besar untuk membebaskan diri, tangan Luan tiba-tiba terlepas. Pada saat ini, Zhang Rui sepenuhnya fokus menggunakan kekuatan asal surga miliknya. Tangannya tiba-tiba terlepas, menyebabkan dia tidak dapat mengendalikannya dengan segera. Pada saat ini, sebuah tinju menghantam dantiannya. Huff! Rangan teredam terdengar keluar, alis Zhang Rui langsung berkerut. Kekuatan asal surga yang baru saja dia padatkan tersebar. Perasaan ini menyebabkan kis seluruh tubuhnya membeku sepenuhnya. Saat dia hendak menerobos stagnasi, Luan maju selangkah, mengulurkan tangannya, dan langsung meraih leher pihak lain. Kaki kanannya menghalangi jalan mundur pihak lain, dan kemudian dia dengan paksa mengangkatnya. Pada saat itu, Zhang Rui terangkat tinggi di leher Luan. Namun, Luan tidak berniat mempermalukannya. Sebaliknya, dia segera menekannya dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar. Tanah di bawah punggung Zhang Rui benar-benar hancur. Dengan ini, semua kekuatan asal surga di tubuh Zhang Rui telah benar-benar hilang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, itu sama sekali tidak mungkin untuk memadatkan kekuatan-kekuatan asal surga lagi. Pertempuran telah berakhir. Dan dari awal hingga akhir, itu hanya sekejap mata. Luan yang setengah jongkok melepaskan telapak tangannya, menjauhkan tangannya dari leher Zhang Rui, dan perlahan berdiri. Adapun Zhang Rui, dia terbaring di tanah kesakitan, bahkan tidak bisa berdiri. Rui kecil. Merindukan. Tiba-tiba, serangkaian suara datang dari jauh. Beberapa guru surgawi dengan cepat bergegas dan membantu Zhang Rui bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, penyembuh surgawi dengan cepat merawatnya. Cedera Zhang Rui tidak serius. Dapat dikatakan bahwa itu hanya cedera sementara. Setelah mendapat pengobatan, penyakitnya cepat meredah. Adapun Luan dan Yao, yang ingin pergi, dia sekali lagi dikelilingi oleh keluarga Zhang. Sangat cepat, Zhang Rui bisa bergerak bebas. Namun, kekuatan Heaven Origin Force masih dalam keadaan stagnan. Wajahnya tertutup debu, dan pakaiannya tertutup debu karena dihancurkan di tanah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menatap lekat-lekat pada pemuda itu. Bukan hanya dia, tetapi anggota keluarga Zhang lainnya juga sama. Mereka memandang Luan dengan mata tidak ramah. Kamu benar-benar berani menyerang nona sulung. Apakah kamu lelah hidup? Kita tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Dia benar-benar berani mengganggu acara yang begitu mengembirakan. Dia pantas mati. Itu benar, kita tidak bisa melepaskannya. Mendengar para guru surgawi yang ribut di sekelilingnya, alis Luan berangsur-angsur berkerut. Level tertinggi di antara para master surgawi ini hanyalah master surgawi level 2. Itu tidak sulit baginya sama sekali. Saat kerumunan membuat keributan, Zhang Rui melambaikan tangannya dan semua orang segera berhenti. Matanya dipenuhi dengan semangat juang dan kebencian. Dia bertanya pada Luan dengan keras, siapa sebenarnya kamu? Mendengar ini, Luan memandang Zhang Rui dan berkata, Aku berkata, Aku hanya seorang pejalan kaki. Aku akan meninggalkan Hu Tie Cheng besok. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan saling memandang. Mereka tidak tahu apakah yang dikatakan pemuda itu benar atau salah. Namun, terlepas dari apakah itu benar atau salah, jika mereka membiarkan orang yang melukai nona sulung pergi begitu saja, di mana keluarga Zhang akan meletakkan wajah mereka. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari samping. Dia tampaknya memiliki status tinggi di keluarga Zhang. Dia berkata dengan keras, Tidak peduli apa, kita harus punya penjelasan. Itu benar, orang-orang di sekitarnya langsung setuju. Dengan begitu banyak dari mereka, mengapa mereka takut pada anak ini? Mendengar keributan di sekitarnya, alis Luan semakin berkerut. Dia menoleh dan menatap Zhang Rui di depannya. Apakah itu yang kamu maksud juga? Luan membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut. Zhang Rui tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, Jadi apa? Jadi bagaimana jika saya tidak? Luan menarik nafas ringan. Ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku berkata, Jangan paksa aku untuk bergerak. 362. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tersentak. Bukankah nadanya? Sedikit terlalu arogan. Dalam sekejap, wajah anggota keluarga Zhang di sekitarnya menjadi gelap. Pemuda ini tidak hanya tidak berniat meminta maaf, tetapi dia bahkan mengancam mereka. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Banyak orang ingin menyerang Luan. Namun, Luan menutup mata terhadap sikap orang-orang ini. Dia hanya menatap Zhang Rui dengan acuh-ta'acuh, menunggu jawabannya. Dia tidak ingin mendapat masalah, tetapi jika dia tidak bisa menyingkirkan masalah itu, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia membunuh semua orang ini, dia bisa meninggalkan Hu Tie Cheng dengan cepat. Biarkan dia pergi. Zhang Rui tiba-tiba berkata, Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang dan menatap Zhang Rui dengan heran. Aku berkata, Biarkan dia pergi. Zhang Rui mengerutkan kening dan segera berteriak, Tidak ada yang boleh menemukan masalah dengannya. Jika tidak, Keluarlah dari keluarga Zhang. Begitu dia mengatakan itu, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Zhang Rui adalah putri tertua dari keluarga Zhang. Statusnya berada di urutan kedua setelah Patriarch. Karena dia mengatakan itu, dia pasti akan melakukannya. Mendengar kata-kata Zhang Rui, orang-orang di sekitarnya tidak berani bersuara. Ekspresi Luan akhirnya sedikit meredah. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pahlawan muda, Zhang Rui tiba-tiba memanggil Luan dan berkata, Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku wajah dan datang ke kediaman untuk minum teh. Luan memandang Zhang Rui dan berkata dengan suara rendah, Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Setelah itu, Luan pergi bersama Zhang Rui dan Zhang Rui dan segera menghilang ke dalam kerumunan. Tatapan Zhang Rui tertuju pada mereka berdua. Dia tidak bergerak sampai mereka benar-benar menghilang. Orang-orang di sekitarnya berantakan. Pada saat ini, seseorang akhirnya datang ke sisi Zhang Rui dan bertanya dengan lembut, Nona Sulung, kontes pernikahan hari ini. Apalagi, Zhang Rui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jika kamu dapat menemukan seseorang yang dapat mengalahkan pemuda itu, aku akan segera setuju. Petik 2.2 Segera, anggota keluarga Zhang kembali ke kediaman satu demi satu. Kontes untuk pernikahan dibiarkan tidak menentu. Karena lelucon ini, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk menonton. Namun, mereka masih sangat tertarik dengan pemuda yang bisa mengalahkan Zhang Rui. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sore harinya, Luan and Yao datang ke sebuah restoran untuk makan malam. Mereka tidak pergi karena Luan tahu bahwa Zhang Rui benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Karena dia telah berjanji pada Yao-Yao bahwa dia akan tinggal di sini selama satu malam, Luan tidak akan mudah berubah pikiran. Namun, restoran Hutie Cheng mungkin mirip dengan kebiasaan setempat di sini. Itu sedikit kasar, hidangan ini sangat ceroboh, dan rasanya hanya lumayan. Tapi bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada makanan kering. Mereka berdua duduk di pojok lantai dua, makan perlahan. Sore harinya, Luan yau mengajak Yao berjalan-jalan keliling kota dan membeli banyak perhiasan dan gadget aneh. Yao sepertinya belum pernah berjalan-jalan di kota sebelumnya. Meskipun itu jelas merupakan jalan yang sangat sederhana, dia tetap merasa sangat bahagia. Mungkinkah benda-benda ini tidak ada di tempat seperti Sengoku? Luan sangat penasaran dengan Sengoku. Dia tidak bisa membayangkan tempat seperti apa itu. Tepat saat Luan berpikir, langkah kaki datang dari sisi lain tangga. Segera, seorang wanita berpakaian pria muncul. Zhang Rui melihat sekeliling, menemukan Luan sedang duduk di sudut, dan berjalan mendekat. Mencari kalian benar-benar sederhana. Suara itu tiba-tiba terdengar, menarik Luan kembali ke dunia nyata. Dia menoleh untuk melihat Zhang Rui berdiri di samping meja, sedikit mengernyit. Apa yang kamu lakukan di sini? Luan memandang Zhang Rui yang merendahkan dan bertanya. Untuk minum bersamamu, Zhang Rui sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Dia langsung duduk dan berkata kepada Luan, jika kamu tidak setuju pada sore hari, aku akan datang untuk mencarimu secara pribadi. Luan mendengar ini dan mengerutkan kening, bertanya, apa yang kamu inginkan? Zhang Rui mendengar ini dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sepanjang sore, meski rumahnya berantakan, dia mengunci diri di dalam rumah. Dia terus memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini, memikirkan mengapa dia kalah. Meskipun itu hanya pertarungan singkat, dia percaya bahwa dia sama sekali tidak ceroboh. Ketika dia menyerang, dia menempatkan bocah itu pada level yang sama dengannya dan sangat berhati-hati. Namun, dia masih kalah, dan dia kalah dengan sangat bahagia. Jadi, dia mengirim orang untuk mencari Luan di Hutie Cheng. Segera, seseorang memberitahu dia bahwa anak laki-laki itu sedang makan di sini, dan dia segera datang. Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa tuanmu? Tanya Zhang Rui. Aku tidak punya tuan. Luan berkata dengan ringan, kekuatanku tidak sekuat yang kamu pikirkan. Apakah ada yang lain? Petik 2 Petik 2 Mendengar nada anak laki-laki yang ingin mengusirnya, jika di lain waktu, Zhang Rui pasti sudah menyerangnya dengan marah. Tapi sekarang, dia hanya menahan diri. Oh benar, aku mendengar berita sore ini. Zhang Rui tiba-tiba berkata, seseorang bergegas mendekat, mengatakan bahwa kabut merah di pegunungan menghilang, dan ada banyak mayat binatang aneh. Tapi, tahukah kamu di mana mayat-mayat itu? Mendengar kata-kata Zhang Rui, Luan tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak menjawab, tetapi menatap Yao dan berkata, cepat makan, lalu pergi. Oh, Yao mengangguk, menatap Zhang Rui dengan sakit hati. Bagaimanapun, Zhang Rui tetaplah seorang wanita, dan dia juga sangat cantik. Aku baik, Zhang Rui mengerutkan kening dan berkata, dan ini es yang sangat dingin. Dikatakan bahwa bentuk es itu seperti gelombang, dan banyak binatang aneh dan heavenly master membeku di dalamnya. Saat berbicara, Zhang Rui terus menatap ekspresi Luan. Dia menemukan bahwa anak laki-laki ini tidak tergerak sama sekali, sehingga tidak mungkin orang lain menebak pikirannya. Ada bekas-bekas pertempuran di hutan. Dikatakan bahwa area reruntuhan itu adalah karya dari master surgawi tingkat tiga. Zhang Rui melanjutkan, dan bahkan mendekati Luan dan bertanya, apakah kamu tahu siapa itu? Akhirnya, Luan meletakkan sumpitnya, menoleh untuk melihat Zhang Rui, yang berada di dekatnya, sedikit mengernyit dan berkata, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Kamu terlalu dekat denganku. Petik dua, petik dua. Zhang Li terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu padanya, dan ini juga pertama kalinya seseorang tidak menyukainya. Sambil mengerutkan kening, dia hanya bisa membuat jarak di antara mereka. Bagaimana saya tahu sesuatu yang Anda, sebagai orang lokal, tidak tahu. Luan meletakkan sumpitnya, menatap Zhang Rui dan berkata dengan lemah, aku berkata bahwa aku hanya seorang pejalan kaki. Kamu tidak perlu membuang waktu untukku. Setelah mengatakan itu, Luan mengeluarkan sejumlah uang dan menaruhnya di atas meja, siap untuk bangun dan pergi. Saat ini, Zhang Rui berbicara lagi. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Zhang Rui tiba-tiba berkata. Luan, yang hendak bangun, terkejut. Dia menoleh untuk melihat Zhang Rui, mengerutkan kening dan bertanya, kesepakatan apa? Keluarga Zhang kami melakukan dua jenis bisnis. Satu berburu binatang aneh, dan yang lainnya adalah agen pendamping. Melihat bahwa Luan akhirnya mau mendengarkannya, Zhang Rui segera berkata, saya menduga Anda sedang menuju ke utara. Kebetulan saya memiliki pengawalan yang sangat besar untuk dikawal. Mereka akan mengirimkannya ke sini besok pagi, dan keluarga Zhang kami akan mengawalnya sampai ke ibu kota. Ini sangat penting, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Pengawal. Tidak tertarik. Luan langsung menolak. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jangan terburu-buru untuk menolak. Mendengar ini, Zhang Rui tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat berkata, kamu bukan satu-satunya yang mengirimkannya. Keluarga Zhang kami akan mengawalnya. Mengundangmu adalah untuk memastikan tidak ada yang salah. Selain itu, Anda belum mendengar hadiah saya. Mengapa Anda menolak begitu cepat? Mendengar ini, Luan memandang Zhang Rui lagi dan bertanya, hadiah apa? Zhang Rui melihat tatapan acuh-ta'acuh Luan, dan hatinya berantakan. Padahal, keluarganya sudah mempersiapkan hal ini sejak lama. Tiba-tiba mengundang Luan untuk bergabung dengannya hanyalah momen mendadak. Adapun hadiahnya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Namun, melihat penampilan Luan, jika dia tidak mengeluarkan sesuatu yang baik, dia mungkin akan pergi begitu saja. Zhang Rui menarik nafas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan berkata seolah-olah dia berusaha keras, teknik surga kelas 2, bagaimana? Namun, dia mengira pemuda ini akan tergerak. Sebaliknya, dia menemukan bahwa pemuda itu berdiri dan berkata tanpa ekspresi, tidak tertarik. Dengan itu, pemuda itu bersiap untuk pergi bersama wanita itu. Melihat ini, Zhang Rui terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan menatap Luan. Melihat punggung Luan, dia cemas dan dengan santai berkata, resep pil kelas 2. Kali ini, Luan akhirnya berhenti. 363. Luan menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Zhang Rui. Hanya ada dua hal yang bisa menarik minatnya. Salah satunya adalah alkimia, dan yang lainnya adalah penyempurnaan senjata. Dalam hal teknik surga, dia memiliki dua teknik surga kelas 7 yang dia butuhkan untuk terus berkultivasi. Selain itu, dia juga memiliki teknik telapak tangan ilahi yang kuat. Dalam hal senjata, dia sudah terbiasa dengan Frost Dagger dan tidak mau berubah. Adapun inti kristal, dia memiliki beberapa di cincinnya, dan dia tidak membutuhkannya. Namun, bahkan orang dalam kabut hitam tidak bisa mengajarinya alkimia dan penyempurnaan senjata. Orang dalam kabut hitam tidak tertarik pada dua aspek ini, jadi dia hanya tahu sedikit tentangnya. Saat ini, pil tingkat tertinggi yang bisa dia sempurnakan masih berupa pil penambah konstitusi dan pil ganda empat rasa. Kedua pil ini hanyalah pil kelas 1, dan dia ingin meningkat. Oleh karena itu, resep alkimia menjadi hal yang paling penting. Zhang Rui tidak menyangka pemuda ini berhenti karena kalimat ini. Melihat pemuda itu menatapnya, dia bertanya, resep alkimia apa? Ini, Zhang Rui tidak bereaksi untuk sesaat, tetapi setelah dengan cepat menyaring resep alkimia di rumah dalam pikirannya, dia dengan cepat berkata, Triyuan pil. Pil Triyuan, Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa itu? Itu adalah pil yang dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan asal surga. Zhang Rui dengan cepat berkata, jika guru surgawi tingkat 2 memakannya, mereka dapat memulihkan setidaknya 30% dari kekuatan asal surga mereka dalam 20 nafas. Mendengar ini, jantung Luan berdetak kencang. Berbicara tentang penyembuhan, dia juga memiliki pil penambah konstitusi. Namun, pil penambah konstitusi hanya bisa mengobati rasa sakit dan memperbaiki tubuh. Itu tidak bisa mengisi kekuatan asal surga. Jika dia memiliki pil Triyuan ini, dia akan bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran. Di sampingnya, Zhang Rui melihat bahwa Luan tergoda dan dengan cepat berkata, Triyuan pil ini bukan resep alkimia kelas 2 biasa, tapi resep alkimia kelas 2 kelas atas. Ini sangat berguna bahkan jika ada di puncak kelas 2. Benar saja, kalimat ini menggerakkan Luan sekali lagi. Yao Yao diam-diam menatap Luan dan tidak mengganggunya. Tentu, tiba-tiba, Luan berbicara. Saat Zhang Rui akan bersemangat, dia melanjutkan, tapi saya punya dua syarat. Zhang Rui tercengang dan bertanya, kondisi apa? Pertama, saya tidak hanya ingin resep pilnya, saya juga ingin tiga set bahan di dalamnya. Kata Luan. Tiga porsi. Zhang Rui mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Bahan yang dibutuhkan untuk sanyuan dan tidak begitu umum, dan harganya juga sangat mahal. Materi apapun yang terkait dengan energi asal surga sangat berharga, dan tiga setnya sudah menghasilkan banyak uang. Namun, setelah Zhang Rui melirik Luan, dia menggertakkan giginya dan berkata, oke. Kedua, siapkan kereta untukku dan dia, kata Luan lagi. Kecuali seseorang datang untuk menyerang kami, kami tidak akan menunjukkan diri kami. Tentu, kali ini, Zhang Rui setuju tanpa ragu. Tapi jika seseorang datang untuk menyerang, kamu tidak boleh meninggalkan kami. Tentu saja tidak, Luan menganggup dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Anda harus tahu di mana saya tinggal. Saya tidak akrab dengan tempat ini. Datang dan jemput aku sebelum kita berangkat besok. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan hendak pergi. Zhang Rui melihat Luan berjalan menuju tangga dan tidak bisa menahan cemberut. Dia dengan cemas bertanya, kamu masih belum memberitahuku namamu. Luan berhenti dan menoleh untuk melihat Zhang Rui. Luan berkata, An seperti di pingan. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik lagi dan segera meninggalkan restoran bersama Yao. Di lantai dua, hanya Zhang Rui yang tersisa berdiri di tempat yang sama, melamun. Tamu-tamu lain di lantai dua semuanya mengenal Zhang Rui dan mengetahui temperamennya yang berapi-api, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Luan, Zhang Rui bergumam pada dirinya sendiri, nama yang bagus. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, malam berlalu tanpa sepatah katapun. Keesokan paginya, Luan dan Yao bangun lebih awal. Keduanya, yang tidur di bawah atap yang sama setiap hari, tidak merasa tidak nyaman. Awalnya, ketika Yao tidur di kamar yang sama dengan Luan, dia sedikit banyak khawatir, tapi sekarang dia tidak khawatir sama sekali. Alasan mengapa Luan menyetujui permintaan Zhang Rui bukan hanya karena resep obat mujarab, tetapi juga karena dia bisa bepergian bersama mereka. Luan merasa bahwa sebagian besar waktu, dia mendapat masalah karena orang lain melihat bahwa dia hanyalah seorang remaja dan dengan sengaja menindasnya. Jika dia bepergian dengan keluarga Zhang, dia takut tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Apalagi kecepatan agen pengawal tidak pernah lambat. Lagi pula, semakin lambat mereka, semakin berbahaya. Dia dan orang-orang ini kebetulan pergi ke arah yang sama. Belum terlambat untuk berpisah ketika mereka mencapai ibu kota kekaisaran. Setelah mereka berdua merapikan diri, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Luan berjalan ke pintu dan membukanya. Benar saja, Zhang Rui berdiri di depan pintu. Zhang Rui melirik kedua orang di ruangan itu dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pemuda ini dan wanita ini memiliki hubungan seperti itu. Apalagi, dia belum pernah melihat wajah wanita ini sampai sekarang. Zhang Rui, yang awalnya memiliki kesan yang baik tentang Luan, sepertinya telah disiram dengan seember air dingin, dan antusiasmenya menurun drastis. Dia melirik Luan dan berkata, konvoy sudah menunggu di bawah. Ayo berangkat dengan cepat. Melihat wajah Zhang Rui yang tiba-tiba cemberut, Luan sedikit terkejut. Wanita ini benar-benar mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti di belakangnya dengan Yao. Mereka dengan cepat berjalan ke bawah dan tiba di luar penginapan. Benar saja, keluarga Zhang sudah menunggu di bawah. Ketika mereka melihat Luan muncul, wajah mereka menjadi sedikit muram, dan bahkan sedikit bermusuhan. Bagaimanapun, Zhang Rui memegang posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Mereka pasti tidak akan memaafkan Luan karena telah melukai Zhang Rui. Sesuai kesepakatan, Zhang Rui menyiapkan gerbong untuk mereka berdua. Dibandingkan dengan anggota keluarga Zhang lainnya, perjalanan mereka berdua jauh lebih nyaman, yang membuat anggota keluarga Zhang sangat tidak puas. Namun, meskipun mereka tidak puas, keduanya dipanggil secara pribadi oleh Zhang Rui, jadi mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah keduanya masuk ke dalam gerbong, konvoy tersebut segera berangkat dan berangkat menuju utara kota. Tidak lama kemudian, konvoy tersebut meninggalkan kota dengan cara yang megah. Konvoy ini sebenarnya sangat panjang. Barang-barangnya saja sudah cukup untuk mengisi enam gerbong. Barang-barang ini akan dikirim ke ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, orang-orang yang mempekerjakan keluarga Zhang juga sangat murah hati. Hampir setengah dari keluarga Zhang dimobilisasi hanya untuk pengawalan ini. Konvoy itu bergegas, dan segera, empat jam berlalu. Di dalam gerbong, Luan telah berkultivasi dengan mata terpejam sepanjang waktu. Yao, di sisi lain, sangat bosan. Kadang-kadang, dia akan melihat keluar, tetapi hanya ada ladang tanaman yang tak ada habisnya di luar. Tidak ada yang bisa dilihat. Setelah beberapa saat, hari sudah siang, dan konvoy akhirnya berhenti untuk beristirahat. Lagi pula, meski orang-orang tidak lelah, kuda-kudanya juga lelah. Terlebih lagi, ini adalah jam makan siang, jadi baik manusia maupun kudanya perlu makan. Luan dan Yao juga turun dari kuda mereka. Setelah duduk sepanjang pagi, mereka juga perlu menggerakkan tubuh mereka. Makan siangnya sangat sederhana. Itu adalah makanan kering yang paling biasa. Mengawal tidak semenarik kelihatannya. Sebaliknya, itu sangat membosankan. Luan mengambil dua porsi makanan kering dan kembali ke sisi gerbong. Dia menyerahkannya kepada Yao yang berdiri di luar gerbong. Yao telah mengenakan topi cadar, jadi tidak pantas baginya untuk makan di depan orang lain. Dia meletakkan makanan kering di bawah kerudung topi kerudung dan perlahan memakannya. Di kejauhan, orang-orang dari agen pengawal berkumpul untuk makan. Namun, saat makan, mereka sesekali melihat ke arah Luan. Ekspresi dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Rui mengundang kedua orang ini. Bukankah dia mengundang dua orang besar? Luan merasakan tatapan mereka, tapi dia sama sekali mengabaikan mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya fokus makan roti kukus. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki di sampingnya. Langkah kaki semakin dekat dan dekat. Saat Luan menoleh, seseorang berdiri di depannya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah. Selain itu, bahannya pasti dengan kualitas terbaik. Kilau dan kelembutan sutera jarang terlihat. Selain itu, orang ini memegang kipas lipat di tangannya dan menatap Luan dengan senyuman di wajahnya. Jelas bahwa orang ini bukan dari agen pendamping. Dia mungkin majikan yang menyewa agen pendamping. Lagi pula, ada dua gerbong lagi di depan enam gerbong ini. Luan memandang orang ini dan bertanya, apakah ada yang kamu butuhkan? Tidak ada apa-apa. Orang itu tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati, hanya saja aku melihat adegan kamu dan Zhang Rui berkelahi di pintu masuk Zhang Mansion kemarin. Apalagi kamu masih sangat muda. Masa depan Anda tidak terbatas. Luan memandang orang ini. Dia agak bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan orang ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, orang itu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda tertarik untuk mengembangkan karir Anda di ibu kota kekaisaran? 364. Ibu kota kekaisaran. Luan terkejut. Dia memandang orang itu dengan heran dan bertanya, apa maksudmu? Melihat tatapan bingung Luan, orang itu tersenyum dan membuka kipasnya. Dia meletakkannya di depan dadanya dan berkata, saya belum memperkenalkan diri. Saya adalah murid Zhou Chang Tian dari ibu kota kekaisaran. Nama saya Gao Jue. Aku Luan. Luan mendengar ini dan menangkupkan tangannya, hanya saja saya tidak mengetahui situasi di ibu kota kekaisaran. Saya tidak tahu siapa Zhou Chang Tian itu. Itu normal bahwa kamu tidak tahu. Gao Jue tersenyum dan berkata, pemimpin sekte kami Zhou Chang Tian adalah Menteri Pekerjaan Negara Tian Cheng. Saat kata-kata ini keluar, Luan terkejut. Bahkan jika dia tidak tahu apa itu Menteri Pekerjaan, maka dia tidak perlu hidup lagi. Menteri Pekerjaan adalah pejabat tingkat pertama. Proyek konstruksi negara dan pekerjaan irigasi semuanya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan. Sebagai Kepala Kementerian Pekerjaan, Menteri Pekerjaan tentu memiliki kekuasaan yang besar. Ada pepatah di kalangan masyarakat bahwa di antara ke-6 Kementerian tersebut, yang paling kaya adalah Kementerian Pekerjaan. Dengan banyaknya proyek di dalam negeri, jumlah uang yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan dari kas negara setiap tahun tak terhitung banyaknya. Adapun berapa banyak mereka menggelapkan, tidak ada yang tahu. Jadi kamu murid Menteri Pekerjaan, Luan tersenyum dan berkata, maaf atas ketidaksopanannya. Bukan apa-apa. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Gao Jue tersenyum dan melambaikan tangannya dengan murah hati, sejujurnya, ini adalah barang antik yang saya bantu dapatkan dari Menteri Zou dari negara lain. Mereka baru saja dikirim dari kota Nanhai. Barang-barang di dalamnya tak ternilai harganya. Saya kurang lebih adalah orang yang populer di depan Menteri Zou. Jika Anda ingin bergabung dengan Menteri Zou, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya. Sebagai seorang pejabat, Menteri Zou paling mencintai talenta. Dia paling menghargai orang-orang dengan masa depan cerah seperti Anda. Gao Jue tersenyum dan menatap Luan dengan percaya diri. Menurutnya, tidak ada yang akan menolak godaan seperti itu. Namun, Luan sedikit mengernyit. Dia tersenyum dan berkata, Kamu terlalu memikirkanku. Saya hanya orang biasa. Kultifasi saya tidak tinggi dan saya tidak pernah berpikir untuk dipromosikan. Saat kata-kata ini keluar, Gao Jue tertegun. Dia menatap pemuda ini dengan heran. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pemuda ini benar-benar ditolak. Apa kamu yakin? Gao Jue bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia berkata, Anda harus tahu bahwa jika Anda bergabung dengan Menteri Zou, itu berarti Anda akan meroket dan menjadi lebih unggul dari yang lain. Bahkan di Ibu Kota Kekaisaran, siapapun yang melihatmu harus memberimu wajah. Jika Anda meninggalkan Ibu Kota Kekaisaran, semua pejabat setempat akan menyembah Anda. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun dia hanyalah seorang murid biasa dan tampak tidak berguna, dia tetaplah murid Zou Chang Tian. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya juga naik ke surga. Bahkan seorang murid lebih baik dari pemerintah daerah. Lupakan, Luan tersenyum dan berkata, aku tidak cocok menjadi seorang pejabat. Jika aku pergi, aku hanya akan menimbulkan masalah untukmu. Selain itu, saya sudah terbiasa berkeliaran, jadi saya tidak bisa diam. Melihat Luan menolak lagi, wajah Gao Jue akhirnya menjadi suram kali ini. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengambil inisiatif untuk menarik anak ini ke dalam kelompoknya, anak ini tidak akan memberinya muka. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Wajah Gao Jue tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, di negara Tian Cheng, banyak orang ingin bergabung dengan Menteri Zou, tetapi mereka tidak bisa. Saya mengundang Anda untuk bergabung, tetapi Anda menolak dua kali. Orang-orang seperti Anda tidak akan pernah berarti apapun dalam hidup Anda. Setelah itu, Gao Jue dengan dingin mendengus, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Melihat kepergian Gao Jue yang marah, wajah Luan tidak berubah sama sekali. Dia terus makan roti kukus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, meski dia tidak berubah, Yao di sampingnya mau tidak mau membuka mulutnya. Dia mengatakan itu padamu, apakah kau tidak marah? Yao berbisik dan bertanya dengan lembut. Saya tidak marah. Luan terkejut, menatap Yao, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Dia melirik sosok Gao Jue yang pergi, lalu menatap Luan dan berkata sekali lagi, ku rasa ada sesuatu yang dia katakan salah. Apa? Luan terkejut dan bertanya. Aku pikir kamu pasti akan menghasilkan sesuatu di masa depan. Wajah Yao menjadi sangat tegas, berkata, kamu pasti akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan, aku sangat percaya. Luan terkejut, menatap mata Yao yang tegas, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lembut, aku juga berharap aku bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Yao sedikit penasaran, Luan tidak pernah memberitahunya tentang masalahnya, jadi dia bertanya, misalnya, apa yang penting? Tapi kali ini, Luan tidak menjawab. Dia memang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia ingin mengetahui latar belakangnya, dia ingin membantu orang-orang dalam kabut hitam menyelamatkan seseorang, dan dia ingin menemukan Fuyu. Ada juga banyak hal lain yang dijanjikan Luan kepada orang lain yang perlu dia lakukan. Dan satu-satunya persyaratan untuk melakukan hal-hal ini adalah terus meningkatkan kekuatannya. Melihat Luan tidak mengatakan apa-apa, Yao tidak melanjutkan bertanya. Saat keduanya selesai makan dan hendak kembali ke gerbong, menunggu untuk melanjutkan perjalanan, Zhang Rui tiba-tiba datang dari kejauhan. Segera, Zhang Rui datang ke depan Luan, menyerahkan tiga bingkisan kepada Luan, dan berkata dengan dingin, ini adalah bahan untuk pil tiga yuan, saya membayar Anda di muka. Adapun resep untuk pil tiga yuan, saya secara alami akan memberikannya kepada Anda ketika kami mencapai ibu kota. Luan memandangi ekspresi Zhang Rui yang masih agak tidak ramah, tetapi tidak mengatakan apa-apa, mengambil tiga paket materi dan berkata, terima kasih. Zhang Rui tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Segera, konvoy bergerak maju lagi. Lagi pula, dari sini ke ibu kota, meski mereka bepergian siang dan malam, masih butuh waktu setengah bulan penuh. Dalam setengah bulan ini, mereka tidak berani bersantai sedikitpun. Selama tujuh hari berikutnya, Kavila melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Ini sebenarnya adalah permintaan Gao Jue, dia lebih suka menghabiskan sedikit lebih banyak uang untuk segera menyerahkan semuanya kepada Menteri Zhou. Selama tujuh hari ini, para pengawal dibagi menjadi dua kelompok, bola balik antara siang dan malam. Ada gerbong yang kosong di ujung, dan mereka yang mengantuk akan langsung masuk untuk tidur. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Luan and Yao jauh lebih santai. Jadwal kerja dan istirahat Yao masih sangat teratur, sementara Luan mengganti tidur dengan berkultivasi. Apalagi, beberapa hari ini, dia sangat damai. Sejak hari pertama dia menolak Gao Jue, orang itu tidak pernah datang untuk menemukannya lagi, dan Zhang Rui juga sama. Hari-hari ini, Zhang Rui benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun padanya, dia bahkan tidak memandangnya. Dengan Zhang Rui yang memimpin, para pendamping itu tentu saja tidak akan berbicara dengannya. Sekarang, dia dan Yao sama sekali tidak terlihat dalam konvoy. Namun, Luan juga senang bisa fokus pada kultivasinya. Dia ingin cepat meningkatkan kultivasinya ke puncak level 1, masih ada celah besar antara dia dan puncak level 1. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 200 mil jauhnya. Ini adalah pegunungan pertama yang ditemui Hu Tie Cheng sejak mereka memulai perjalanan. Pegunungan itu tidak besar atau kecil, hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, karena dikelilingi dataran, tidak ada binatang aneh di pegunungan ini. Di sekitar pegunungan ini, hampir tidak ada desa atau kota, dan hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Pada saat ini, di sebuah gua besar di salah satu puncak gunung, seseorang tiba-tiba berlari dari luar, dengan cepat berlari melewati kerumunan, dan berhenti ketika dia mencapai bagian gua yang paling dalam. Laporan. Orang itu berteriak keras, Bos, konvoy itu mungkin kurang dari 200 mil jauhnya dari sini, mereka seharusnya bisa memasuki gunung sebelum malam tiba. Ketika orang yang duduk di titik tertinggi mendengar ini, matanya langsung berbinar, dia menamparkan kursi dan berdiri sambil berkata dengan lantang, benar ada konvoy yang lewat, orang-orang itu tidak membohongiku. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat dua orang di sampingnya dan berkata dengan lantang, kakak kedua, kakak ketiga, setelah ini, kita akan kaya. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu tinggal di gunung ini, kita akan membawa saudara-saudara kita ke kota, kita akan mendirikan asosiasi pedagang untuk bersenang-senang. N. Kakak kedua juga menganggup dengan semangat, tetapi dia ragu-ragu dan bertanya, kakak, bukankah sedikit berbahaya bagi kita untuk terlibat dalam pertarungan antara pejabat tinggi itu? Apa yang Anda tahu? Kekayaan berasal dari bahaya. Orang itu berkata dengan keras, selama ada uang, belum lagi barang-barang Menteri Zou, bahkan jika itu adalah barang-barang Kaisar, saya pasti akan merebutnya. 365. Di malam hari. Matahari telah terbenam secara bertahap. Luan, yang sedang berkultivasi di kereta, dengan lembut membuka matanya dan menghembuskan napas perlahan. Dia telah berkultivasi sepanjang sore tanpa berhenti sesaat pun. Di samping, Yao yang awalnya sangat bosan melihat Luan membuka matanya. Dia tahu bahwa dia selalu perlu istirahat saat ini, jadi dia menjadi bahagia dan dengan cepat berkata, apakah kamu akan istirahat? N. Luan tersenyum, meregangkan tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, ya, aku akan istirahat. Setelah mengatakan itu, Luan membuka tirai dan melihat keluar. Dia menyadari bahwa langit di luar sudah cukup gelap. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Dia menyadari bahwa ada gunung di depan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung setelah bepergian selama berhari-hari. Luan tidak bisa tidak melihatnya dengan rasa ingin tahu. Kedepan, ada jalan resmi yang membentang ke gunung. Ini membuat Luan merasa lebih nyaman. Sepertinya akan ada banyak gerbong yang melewati gunung. Melihat sekeliling, hanya ada satu jalan menuju gunung. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada yang terjadi. Mereka sudah setengah perjalanan. Luan tidak ingin sesuatu terjadi. Pada saat ini, Zhang Rui, yang sedang berjalan di depan gerbong, berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, kita akan memasuki gunung. Semuanya, lebih waspada. Setelah kita melewati gunung, kita akan menemukan tempat untuk beristirahat. Ya, semua pengawal berteriak. Gerbong semakin dekat dan dekat ke gunung. Segera, orang dan kuda di depan memasuki hutan. Saat ini, sesosok tubuh melintas melewati gunung pertama di jalan resmi. Itu tidak menarik perhatian siapapun. Di bawah naungan pepohonan, ia berbalik dan berlari, dengan cepat berlari lebih dalam ke dalam hutan. Gerbong benar-benar memasuki gunung dan dengan cepat maju di jalan. Hari sudah malam, mereka ingin meninggalkan gunung sebelum langit menjadi gelap gulita. Tanpa sadar, kecepatan semua orang telah meningkat banyak. Jalan gunung itu berkelok-kelok dan rumit. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok membuat orang sulit menentukan arah. Untungnya, hanya ada satu jalan pegunungan di sini. Mereka hanya harus mengikutinya. Setelah memasuki gunung, Luan tidak melanjutkan berkultivasi. Dia tahu bahwa gunung itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Dia telah dirampok di gunung sebelumnya. Dia kadang-kadang melihat keluar dan mengamati hutan di kedua sisi jalan gunung. Kadang-kadang, suara burung dan binatang terdengar dari hutan. Namun, suara-suara ini sangat jauh. Jika itu adalah binatang biasa, konvoy tidak akan takut sama sekali. Selama tidak ada yang muncul, mereka dapat dengan aman melewati pegunungan. Kavila itu masuk semakin dalam ke pegunungan. Setelah sekitar satu jam, mereka tiba di tengah gunung. Pada saat ini, Luan, yang sedang mengamati sekeliling, mengerutkan kening dan melihat ke depan dengan tatapan yang sedikit serius. Di depan karavan, di depan jalan pegunungan, ada langit satu garis yang sangat besar. Crack in the sky ini sangat spektakuler. Dari atas ke bawah, seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Tidak diketahui apakah itu benar-benar dipotong oleh seseorang atau apakah itu adalah karya alam. Celah di langit ini terlihat lebarnya tidak lebih dari 30 kaki, tetapi tingginya lebih dari 30 kaki. Sedikit sinar matahari terakhir bersinar melalui celah di langit, dan itu sangat indah. Cahaya kebetulan menyinari kuda-kuda itu, dan itu sedikit menyelaukan. Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncakuan lain skypeak. Dari permukaan, sepertinya tidak ada gerakan. Siapapun akan tahu bahwa jika mereka ingin merampok, ini mungkin tempat terbaik untuk melakukannya. Semangat ya, Zhang Rui berteriak dari depan. Segera, pendamping yang agak mengantuk itu terkejut. Mereka dengan cepat menggelengkan kepala untuk bangun dan berjalan maju. Mereka tidak bisa disalahkan. Mereka telah bergegas siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Bahkan jika mereka bisa beristirahat sebentar, itu akan terlalu melelahkan. Di gerbong depan, Gao Jui juga mengeluarkan kepalanya dari gerbong. Ketika dia melihat para pengawal bergegas dengan mata terbuka lebar, dia merasa lega dan kembali ke kereta. Jalur pegunungan itu sunyi. Hanya suara roda dan tapa kuda yang terdengar. Tapi semakin tenang, semakin berbahaya. Angin bertiup dan rumput bergerak. Para pendamping mencoba yang terbaik untuk membuka mata dan berjalan ke depan. Segera, karavan tiba di luar one-line skypeak. One-line skypeak panjangnya duali. Dengan kecepatan karavan, dibutuhkan setidaknya setengah waktu dupa untuk melewatinya. Kafila dengan cepat memasuki one-line skypeak dan bergerak maju secepat mungkin. Sambil berjalan, Zhang Rui terus melihat ke atas. Dia harus terus-menerus memperhatikan apakah ada serangan musuh atau tidak. Tugas ini sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Klik, klik. Suara roda yang bergesekan di bebatuan tak henti-hentinya terdengar. Seluruh one-line sky tampak sunyi. Pada saat ini, suara kecil tiba-tiba terdengar dari langit dan menarik perhatian Zhang Rui. Dia buru-buru mendonga tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Pengawal lainnya juga melihat ke atas tetapi tidak melihat apapun. Hanya satu pengawal yang mengeluh, tempat jelek macam apa ini. Ada pasir yang jatuh ke mataku. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Pengawal itu hanya bisa memperbaiki matanya sendiri. Kalau tidak, itu akan terlalu tidak nyaman. Saat semua orang tertawa, mereka tiba-tiba mendengar suara lain datang dari langit. Bang! Bang! Sedikit suara terdengar, tepat ketika semua orang mengira tidak ada bahaya seperti sebelumnya, Zhang Rui mendonga dan matanya tiba-tiba membelalak. Dia melihat sebuah batu bulat besar jatuh dari langit. Itu dari ketinggian yang tinggi dan langsung menuju ke depan karavan. Suara mendesing. Zhang Rui terkejut. Dia buru-buru berteriak kepada orang-orang yang masih tertawa di belakangnya. Ada musuh, berhenti. Saat suaranya jatuh, batu besar yang setinggi seseorang dengan keras menabrak ruang kosong di depan karavan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Suara keras ini mengejutkan semua kuda. Kuda-kuda meringkik dan berhenti. Mereka hampir lepas kendali. Zhang Rui memandangi batu besar di depannya. Jika dia tidak menyadarinya tepat waktu, dia akan tertimpa batu besar. Bahkan jika dia menghindari batu besar itu, batu yang hancur itu benar-benar menghalangi jalan karavan. Kuda-kuda itu masih baik-baik saja, tetapi karavan pasti tidak bisa lewat. Mundur. Mundur. Zhang Rui segera berteriak. Mendengar ini, semua orang buru-buru berbalik dan lari kembali. Tetapi pada saat ini, batu besar lainnya jatuh dari langit. Suara mendesing. Jatuh dari ketinggian lebih dari 10 kaki, bobot batu besar yang digabungkan dengan momentumnya sudah cukup untuk menakuti siapapun. Bahkan Master Surgawi level 1 harus menghindarinya. Dengan ledakan keras, batu besar itu mendarat di belakang karavan, menghalangi semua rute pelarian. Dengan bagian depan dan belakang benar-benar diblokir, jelas bahwa musuh telah bersiap. Zhang Rui buru-buru mendonga. Pada saat ini, tiga batu besar lagi tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menuju ke karavan. Kali ini, bebatuan diarahkan dengan sangat akurat. Mereka tidak lagi memblokir rute pelarian, tetapi benar-benar akan membunuh karavan. Hentikan, hentikan, jangan biarkan barang-barang ini rusak. Gao Jue, yang sedang duduk di gerbong, buru-buru berteriak saat melihat batu besar itu. Zhang Rui mengerutkan kening. Karena dia telah menerima pesanan tersebut, dia secara alami memiliki kewajiban untuk melindungi barang tersebut. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan raungan rendah, dan langsung meninju. Ah! Diiringi oleh raungan Zhang Rui, tinju api terbang dari tangannya, langsung menuju ke batu besar yang jatuh dari langit. Tinju api ini lebarnya sekitar lima kaki, ukurannya hampir sama dengan batu besar itu. Bang! Tinju yang menyala menghantam salah satu batu besar dengan keras. Dalam sekejap, hantaman batu besar dan kekuatan kepalan api menyebabkan batu besar itu retak. Zhang Rui menghela nafas lega. Untungnya, bebatuan ini hanyalah bebatuan biasa dan tidak terlalu keras. Jika bebatuan ini lebih keras, tinju api tidak akan mampu menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Zhang Rui buru-buru melemparkan tinju api lainnya dengan seluruh kekuatannya, langsung menuju batu besar kedua. Namun, tidak ada cukup waktu tersisa baginya untuk menyerang batu ketiga. Di karavan, tidak ada orang yang bisa menahan batu besar ketiga dengan mantap. Luan! Setelah tujuh hari, Zhang Rui akhirnya berteriak. Dia berteriak pada kereta di belakang karavan, cepat keluar. Namun, ketika dia melihat ke belakang kereta, dia melihat bahwa Luan sudah berdiri di dalam kereta, menatap ke arah batu besar yang langsung menuju ke arahnya. Karena dia telah mengambil hadiahnya, dia secara alami harus bekerja untuknya. Saat bahaya muncul, Luan segera muncul dari gerbong. Melihat batu besar yang jatuh dari langit, dia merasa sedikit frustrasi. Para bandit ini bisa merampok siapa saja, tapi mereka harus merampok karavannya. Setiap kali dia mengikuti kafilah, akan ada masalah. Mungkinkah dia dan karavan dilahirkan untuk menjadi tidak cocok? Melihat batu besar itu, Luan sedikit mengernyit. Dia segera melambaikan tangannya, dan nyala api langsung menuju ke batu besar itu. Suara mendesing. Nyala api langsung mengenai batu besar itu. Saat api menutupi batu besar, terdengar ledakan keras. 366. Melihat abu yang jatuh dari langit, semua orang tercengang. Dalam sekejap mata, batu itu terbakar menjadi abu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bisakah batu terbakar? Semua orang melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka menoleh untuk melihat Luan, tetapi menemukan bahwa Luan tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke langit. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Batu itu hanyalah permulaan. Benar saja, seolah-olah untuk membuktikan ide Luan benar, setelah raungan datang dari langit, hampir 20 batu besar muncul di kedua sisi tebing pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat kemunculan batu-batu besar yang tiba-tiba, semua orang di bawah tercengang. Mulut mereka terbuka lebar dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Mata Zhang Rui hampir terbelah saat dia melihat batu-batu besar di atas. Begitu batu-batu itu jatuh, bahkan jika orang-orangnya baik-baik saja, barangnya pasti akan hancur. Cepat pikirkan cara untuk melindungi barang. Gao Jue memandangi batu-batu besar di atas dan buru-buru berteriak, bahkan jika orang-orangnya mati, tidak ada yang bisa terjadi pada barang-barang itu. Mendengar kata-kata Gao Jue, para pengawal mengerutkan kening. Tapi karena Gao Jue adalah majikan mereka dan statusnya yang mulia, tidak ada yang mengatakan apapun. Apalagi sekarang, mereka harus memikirkan cara untuk melindungi barang. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berpikir, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di antara para pendamping, kekuatan Zhang Rui adalah yang tertinggi, dan ada empat tingkat satu Divine Master. Sisanya adalah orang biasa. Saat Zhang Rui dengan panik memikirkan cara, waktu tidak menunggu siapapun. Batu-batu itu mulai berguling ke depan, dan dengan, bang, mereka naik ke udara. Dalam sekejap, hampir 20 batu besar muncul di udara dan tiba-tiba runtuh. Suara mendesing. Batu-batu itu runtuh, lebih cepat dan lebih cepat. Melihat pemandangan ini, harapan terakhir di hati Zhang Rui hancur. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Belum lagi yang lainnya, hanya kompensasi untuk barang-barang di dalam gerbong bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh keluarga Zhang. Jika terjadi sesuatu pada barang tersebut, keluarga Zhang pasti akan tamat. Menyaksikan batu-batu besar jatuh, rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyebar ke seluruh tubuh Zhang Rui. Bukan hanya dia, tapi semua orang sama. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ombak. Gemuruh. Suara ombak besar langsung menelan telinga semua orang, membuat mereka sakit. Saat semua orang berusaha menemukan sumber suara, gelombang biru besar muncul di tengah konvoy, naik dari tanah. Gelombang besar itu seperti gelombang pasang laut yang nyata, dengan gila-gilaan melonjak ke atas. Rasa dingin yang terkandung dalam air laut membuat semua orang menggigil dalam sekejap. Hua. Ombak melonjak, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada batu-batu besar yang jatuh. Dalam sekejap, mereka menyapu langit di atas one-line sky. Pada saat ini, batu-batu besar itu juga tiba, dan keduanya bertabrakan. Gemuruh. Dalam sekejap, batu besar itu menabrak ombak, dan air laut terciprat kemana-mana. Namun, batu-batu itu tetaplah batu-batu besar. Meskipun kekuatan ombak cukup kuat bahkan untuk memperlambat kecepatan semua batu besar, itu tetap tidak bisa menghentikan mereka jatuh. Tepat pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ombak yang berjatuhan langsung membeku menjadi es, mulai dari bawah dan mencapai puncak dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh mata. Dalam sekejap, udara dingin menyebar, dan semua ombak benar-benar membeku. Termasuk batu-batu besar yang menabrak ombak, dan batu-batu besar yang belum sepenuhnya memasuki ombak, semuanya terbungkus atau tertahan oleh es. Es memancarkan udara dingin yang menakutkan, dan berkilauan dengan cahaya. Semua pendamping menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mulut mereka hanya bisa mengeluarkan suara, ah, ah, untuk menggantikan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Di kejauhan, Zhang Rui sama terkejutnya dengan pemandangan ini, tapi dia pulih lebih cepat dari yang lain. Melihat orang yang berdiri di tengah ombak, siapa lagi kalau bukan pemuda itu. Dengan kata lain, kecurigaannya bahwa hilangnya hutan kabut merah terkait dengan Luan benar. Meskipun dia memiliki banyak raguan di hatinya, tetapi bagaimanapun juga, semakin kuat Luan, semakin baik bagi mereka. Meskipun suhu yang mengerikan telah memperlambat sirkulasi energi unsur surgawi mereka, namun mereka masih berhasil memblokir serangan ini. Li Zheng! Cepat bersihkan rintangan! Zhang Rui berteriak ke belakang. Li Zheng adalah guru surgawi unsur bumi dalam konvoy. Sebagai pendamping, diperlukan untuk membawa guru surgawi unsur bumi bersama dengan konvoy. Master surgawi berelemen bumi akan dapat membuat respons terbaik ketika mereka menghadapi jalan yang rusak atau tanah yang hancur. Master surgawi dengan cepat datang ke depan konvoy dan memindahkan semua batu besar. Setelah itu, konvoy mulai berjalan lagi di bawah gelombang es yang sangat besar. Luan juga kembali ke kereta, tetapi dia tidak memasukinya. Sebaliknya, dia berdiri di luar gerbong dan terus mengamati sekeliling. Saat kereta bergerak maju beberapa langkah, raungan tiba-tiba terdengar. Raungan yang tiba-tiba membuat semua orang ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli, dan mereka dengan cepat melihat ke atas. Di depan mereka, sekelompok bandit yang memegang pedang besar sedang berlari menuju konvoy. Tidak hanya ada bandit biasa, tetapi ada juga dua guru surgawi yang berlari di depan. Saat mereka berlari, cahaya di tangan mereka menjadi semakin terang. Zhang Rui, yang berada di depan, tahu bahwa mereka berdua adalah master surgawi tingkat satu puncak seperti dia. Alisnya berkerut saat dia berbalik untuk melihat. Tepat ketika dia hendak berteriak, mundur, dia terkejut menemukan bahwa ada juga banyak orang yang bergegas masuk dari persimpangan di belakangnya. Selain itu, ada guru surgawi yang memimpin mereka juga. Jumlah bandit berkali-kali lipat lebih banyak daripada para pengawal. Melihat orang-orang ini menyerang mereka seperti orang gila, para pengawal ketakutan. Lindungi aku, cepat lindungi aku. Gao Jue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak lagi memiliki tampang bangsawan di wajahnya saat dia meraih pendamping di sampingnya dan menolak untuk melepaskannya. Zhang Rui mengertakan gigi dan segera berteriak ke kerumunan, semuanya, pergi dan blokir pasukan di belakang. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit untuk memblokir mereka. Kemudian, Zhang Rui memandang Luan dan berteriak, Luan, kamu dan aku akan berurusan dengan orang-orang ini di depan. Mendengar ini, Luan memandang Zhang Rui dan melirik ke belakang. Memang, hanya ada satu master surgawi level satu puncak dan hampir seratus bandit di belakang mereka. Di pihak mereka, ada tiga master surgawi tingkat satu puncak dan empat puluh pendamping. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak memiliki kesempatan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia dan Zhang Rui harus bisa memblokir bagian depan. Ketika dia memikirkan hal ini, Luan memandang Yao Yao di gerbong dan berkata dengan lembut, Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Jangan tinggalkan gerbong. Baiklah, Yao Yao mengangguk. Dengan adanya Luan, dia tidak khawatir sama sekali. Luan tersenyum dan menutupi seluruh gerbong dengan es. Kemudian, dia berbalik dan dengan cepat pergi ke depan konvoy. Di bawah perintah Zhang Rui, semua pengawal sudah bergegas ke belakang. Namun, Zhang Rui tahu bahwa bagian depan adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Dua master surgawi level satu puncak dan total 200 bandit. Barisan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya merasa putus asa. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pendamping. Selama dia masih hidup, dia tidak bisa membiarkan kereta pengawal mengalami kecelakaan. Dia segera menoleh dan berkata kepada Luan dengan suara yang dalam, Aku akan memblokir dua guru surgawi. Kamu pergi dan bunuh para bandit. Luan terkejut ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kami akan mengambil masing-masing. Adapun para bandit, Anda dapat menyerahkannya kepada saya. Mendengar kata-kata Luan, Zhang Rui terkejut. Jika dia tidak melepaskan esnya, Zhang Rui pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Zhang Rui tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Baiklah, Zhang Rui menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Aku akan mengakhiri ini dengan cepat dan kembali untuk membantumu. Oke, Luan menanggapi. Di bawah kepemimpinan Zhang Rui, Mereka berdua dengan cepat menyerbu kerumunan padat di depan mereka. Suara mendesing. Kedua belah pihak bertemu dan pertempuran sengit terjadi. Zhang Rui dan bos saling berhadapan. Pihak lain adalah seorang guru surgawi bumi yang berfokus pada pertahanan dan kekuatan. Master surgawi api mewakili kekuatan eksplosif. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertarungan antara tombak dan perisai. Namun, Zhang Rui adalah wanita legendaris Hutie Cheng. Dia pandai menantang orang-orang dari level yang lebih tinggi dan memiliki keterampilan tempur yang kaya. Setelah bertukar sepuluh gerakan dengan bos pihak lain, dia sudah mengetahui gaya dan kebiasaan bertarung pihak lain. Setelah sepuluh langkah lagi, dia mulai menekan pihak lain. Bos tidak menyangka wanita ini begitu galak. Dia bahkan lebih ganas daripada pria ketika dia bertarung. Meskipun dia fokus pada pertahanan, dia masih kalah. Dari posisi awalnya ke belakang tim, semakin dia bertarung, semakin dia tidak bisa melawan. Setelah sepuluh langkah lagi, pada langkah ke-47, Zhang Rui tiba-tiba meraung dan menerobos pertahanan pihak lain. Dia meninju kepala pihak lain dengan keras. Ledakan. Bos dihancurkan ke tanah oleh pukulan ini. Dia pingsan sepenuhnya dan tidak bisa lagi bangun. Pada saat ini, Zhang Rui terengah-engah dan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, dia tenggelam dalam kegembiraan kemenangan ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Lu An sendirian menghadapi begitu banyak musuh. Dia pasti membutuhkan dukungannya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Namun, ketika dia berbalik, dia tercengang dan terpana. Di medan perang di belakangnya, 200 orang tergeletak di tanah. Lu An berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya dengan tenang. 367. Zhang Rui melihat pemandangan itu dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mau bagaimana lagi, tidak ada yang bisa mempercayai semua yang ada di depan mata mereka. Tidak ada pertempuran di lapangan. Dengan kata lain, Lu An tidak menang dengan heaven skill, tapi membunuh mereka satu per satu. Jika memang begitu, bagaimana dia bisa membunuh 200 orang dalam waktu sesingkat itu? Juga, bagaimana dengan Master Surgawi Puncak Level 1? 200 orang ini berada di posisi yang sama ketika kedua belah pihak mulai bertempur. Mereka bahkan tidak bisa melangkah maju, apalagi menyentuh kuda-kuda kereta. Melihat Lu An, seolah-olah dia telah menonton pertarungannya untuk sementara waktu. Meneguk, Zhang Rui menelan ludahnya dan berjalan ke arah Lu An. Dia tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia hanya bisa melihat pertempuran di belakangnya dan berkata, Ayo bantu mereka. Oke, kata Lu An. Segera, Lu An dan Zhang Rui tiba di medan perang di belakang mereka. Master Surgawi Puncak Level 1 ditahan oleh dua Master Surgawi. Adapun orang biasa, mereka memiliki keuntungan besar karena satu lagi guru Surgawi. Ketika Lu An dan Zhang Rui tiba, mereka benar-benar hancur. Lu An tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh para bandit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, hanya satu bandit yang masih hidup. Itu adalah Master Surgawi tingkat satu puncak. Lu An tidak bergerak. Di bawah pengepungan empat guru Surgawi lainnya, pria yang kelelahan itu dengan cepat dikalahkan. Dia diikat dan kemudian dihancurkan tanpa ampun oleh pusat energi Zhang Rui. Ah! Master Surgawi berteriak, tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit karena pusat energinya hancur atau keputus asaan karena kultifasinya hancur. Segera, aura guru Surgawi memudar. Berbicara, Zhang Rui berkata dengan suara rendah, siapa yang mengirimmu? Mendengar pertanyaan Zhang Rui, orang-orang di sekitarnya tercengang dan menatap Zhang Rui dengan kaget. Mungkinkah orang-orang ini bukan bandit biasa, melainkan dikirim oleh orang lain? Memang, Zhang Rui tidak berpikir demikian. Dari serangan tadi, terlihat jelas bahwa mereka sudah bersiap dan tidak bertindak tergesa-gesa saat melihat gerbong lewat. Pasti ada petunjuk di balik ini. Jika dia tidak tahu, dia pasti akan terus dilecehkan. Namun, setelah pertanyaan Zhang Rui, wajah pucat pria itu tidak menjawab sama sekali. Dia hanya terengah engah lemah, dan matanya tanpa keinginan. Itu sama untuk setiap guru Surgawi yang menjadi lumpuh. Mereka tidak dapat menerima perbedaan yang begitu besar. Melumpuhkan dantian mereka tidak berbeda dengan membunuh mereka. Dikatakan bahwa sebagian besar guru Surgawi yang lumpuh akan memilih untuk bunuh diri. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dimintai belas kasihan dari orang ini. Dia duduk di tanah seperti mayat berjalan. Berbicara, Zhang Rui menendang dada pria itu, menyebabkan dia jatuh. Pria itu jatuh ke tanah, tetapi matanya masih kosong dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Zhang Rui tidak tahu apa yang harus dilakukan di hadapan ekspresi putus asa pihak lain. Dia hanya bisa memerintahkan orang-orang di sekitarnya, ikat dia dulu. Kita interogasi dia nanti. Ya, seseorang menjawab. Saat ini, Zhang Rui berkata kepada semua orang, periksa medan perang dan pergi secepat mungkin. Ya, semua orang berteriak serempak. Segera, guru Surgawi ini mulai bergerak. Setelah pertempuran ini, semua orang memandang Luan secara berbeda. Jika mereka masih bermusuhan sebelumnya, mereka sekarang kagum. Terutama tiga guru Surgawi yang bertarung di belakang. Tidak seperti Zhang Rui, mereka selalu bisa melihat Luan membunuh orang dari sudut mata mereka. Luan tidak memeriksa medan perang. Ini tidak dalam ruang lingkup dari apa yang dia janjikan di awal. Dia segera kembali ke sisi gerbong. Es menghilang, dan Yao dibebaskan. Pada saat ini, Yao sedikit banyak membeku. Luan perlahan mengirimkan panas dari sembilan matahari terik ke dalam tubuhnya, dan dia dengan cepat pulih. Apakah ini sudah berakhir? Yao bertanya pada Luan saat dia menatapnya. Ya, Luan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Yao menghela nafas lega ketika mendengar itu. Dia sedikit lega. Segera, mayat di medan perang dibersihkan ke samping. Cincin dari tiga guru Surgawi juga diambil. Memang ada banyak uang di dalamnya. Konvoy segera berangkat dan meninggalkan hutan. Tak lama kemudian, konvoy meninggalkan kawasan pegunungan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka mendirikan kemah di padang rumput. Segera, tenda didirikan satu per satu. Setelah pertempuran sebelumnya, semua orang sangat lelah. Cahaya lilin berkedip-kedip. Yao jelas membeku. Setelah makan makanan sederhana, dia pergi ke tenda dan tidur lebih awal. Luan duduk di depan api di luar tenda. Dia melemparkan kayu bakar ke dalam api sedikit demi sedikit untuk menghangatkan dirinya. Dia tidak lelah, juga tidak mengantuk. Tidak lama kemudian, Gao Jue datang ke sisinya. Ini adalah pertama kalinya dia datang untuk menemukan Luan sejak Luan menolaknya pada hari pertama. Gao Jue duduk di tanah dan berkata kepada Luan, Adik, semuanya berkat kamu hari ini. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Gao Jue. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, juga tidak ingin menjadi musuh orang lain. Dia menganggup dan berkata, Sama-sama, setiap orang telah berkontribusi. Kaulah yang dipersilakan. Aku baru saja mendengar mereka berbicara tentang kekuatanmu sebentar. Gao Jue tertawa dan berkata dengan santai, Aku bahkan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan mereka. Mereka sekelompok orang yang tidak berguna. Jika bukan karena Anda, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Luan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Jika sebelumnya, Gao Jue akan marah saat melihat penampilan Luan yang diam. Tapi sekarang berbeda. Dia berkata dengan penuh semangat. Bagaimana? Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Menteri Zhou? Saya jamin Anda akan diperlakukan berbeda dari murid-murid lainnya. Anda pasti akan lebih unggul. Terlebih lagi, Menteri Zhou menyukai orang-orang berbakat. Dia berada di posisi tinggi dan pasti akan menghabiskan banyak uang untuk melatihmu. Mendengarkan undangan Gao Jue lagi, Luan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu baik. Aku sudah terbiasa berkeliaran. Aku tidak bisa diam. Gao Jue mendengarkan penolakan Luan lagi. Wajahnya menjadi agak suram, tapi kali ini dia tidak bermusuhan seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Masih beberapa hari dari sini ke ibu kota kekaisaran. Jika kamu memikirkannya, datanglah padaku. Undanganku masih berlaku. Oke, Luan tersenyum dan berkata. Melihat Luan akhirnya memberikan jawaban tegas, Gao Jue tertawa. Sebelum dia pergi, dia menepuk undak Luan dengan penuh arti, menggunakan matanya untuk memberitahu Luan manfaat bergabung dengan Sekte Menteri Zhou. Setelah Gao Jue pergi, senyuman di wajah Luan perlahan menghilang, dan dia menjadi tenang. Nyala api tercermin di wajahnya, membuat wajahnya merah. Dia tidak ingin menjadi pejabat tinggi atau bangsawan. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki lagi. Luan menoleh dan melihat Zhang Rui berjalan di depannya dengan sebotol anggur. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Rui juga duduk di sisi api. Nyala api juga menyinari wajahnya yang merah, membuat garis profil sampingnya sangat jelas. Pengawal memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Mereka minum bukan untuk mabuk, tetapi untuk tetap bersemangat dan sadar setiap saat. Oleh karena itu, mereka dapat mengontrol kebiasaan minum mereka pada tingkat yang tepat. Mau minum, Zhang Rui mengambil kantong anggur dan bertanya. Aku tidak minum, Luan kaget dan berkata. Zhang Rui menganggup dan melihat api lagi. Adegan itu kembali sunyi. Luan diam-diam melirik Zhang Rui, bertanya-tanya mengapa wanita ini mencarinya. Saya mendengar dari mereka bahwa Anda langsung membunuh guru surgawi itu. Saat Luan merasa bingung, Zhang Rui tiba-tiba berkata, dia adalah siswa kelas satu. Pada titik ini, Zhang Rui, yang hendak mengatakan sesuatu, berhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertarung dengan Luan hari itu, dia hampir terbunuh seketika. Luan tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, dia tersenyum canggung dan berkata, saya hanya beruntung. Pihak lain melihat saya masih muda, jadi dia tidak lengah. Setelah mendengar kata-kata Luan, Zhang Rui menoleh untuk melihat Luan. Matanya berkedip saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu dari Gunung Langit Daceng? Luan tertegun. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia sedikit mengernyit. Setelah menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dia menganggup dan tidak menyembunyikannya. Ya, kata Luan. Setelah mendapatkan jawaban Luan, Zhang Rui tertawa mencela diri sendiri dan berkata, kamu memang murid Gunung Langit Daceng. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan tempat lain yang bisa mengasuh orang sepertimu. Sepertinya saya terlalu bodoh untuk tidak memilih pergi ke Gunung Langit Daceng saat itu. Luan tersenyum canggung dan melemparkan kayu bakar ke dalam api tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, Zhang Rui mengeluarkan sesuatu dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luan. Luan mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan menyadari bahwa itu adalah resep alkimia dari pil tiga asal. Luan memandang Zhang Rui dengan kaget dan menyadari bahwa dia juga sedang menatapnya. Kamu pantas mendapatkannya, Zhang Rui berdiri dan menatap Luan di tanah. Dia berkata pelan, terima kasih untuk masalah hari ini. 368. Tujuh hari kemudian, konvoy berhasil tiba di ibu kota kekaisaran. Sejak perampokan tujuh hari lalu, konvoy itu aman dan sehat. Mereka tidak menemui perampok lagi. Adapun tingkat puncak satu guru surgawi, dia belum mengungkapkan kepada siapa dia ditugaskan. Selain itu, dia telah mencoba bunuh diri berkali-kali di jalan, tetapi dia selalu dihentikan. Niat Gao Jue adalah menyerahkan orang ini kepada Menteri Zhou. Menteri Zhou secara alami akan mengirim orang untuk menginterogasi orang ini dan membuatnya berbicara. Konvoy memasuki kota dari selatan. Awalnya, itu tampak seperti konvoy yang perkasa, tetapi berbeda dengan sekelilingnya, itu tampak biasa saja. Luan menjulurkan kepalanya keluar dari gerbong dan melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki ibu kota kekaisaran suatu negara. Hanya keagungan tembok kota saja sudah cukup mengejutkan Luan. Dibandingkan dengan tembok kota lain, tembok ibu kota kekaisaran setidaknya dua kali lebih tinggi. Dindingnya tingginya sekitar 10 kaki dan tebalnya 4 kaki. Bahkan melihat gerbang kota di depannya, dia merasa itu sangat megah. Di luar gerbang kota yang luas ada jalan lebar menuju kota. Konvoy yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari gerbang kota, tetapi tidak terasa sesak sama sekali. Para perwira dan prajurit juga terlihat lebih energi dibanding di daerah lain. Semuanya berdiri tegak dan lurus. Itu memang di kaki kaisar. Setelah konvoy memasuki kota, mata mereka tiba-tiba terbuka. Jalan ibu kota kekaisaran tiga kali lebih lebar dari kota-kota lain. Bangunan di kedua sisi juga sangat tinggi. Yang terendah adalah tiga lantai. Selain itu, bangunan ini sangat megah dan mewah. Hanya dengan melihat mereka membuat orang menghela nafas. Orang-orang di sini sangat khusus tentang pakaian mereka. Luan bahkan tidak melihat siapapun yang mengenakan pakaian biasa. Pakaian yang mereka kenakan tidak murah. Dibandingkan dengan orang-orang ini, pakaian Luan lebih biasa. Orang-orang di sini juga berbicara dengan jelas dan metodis. Ketika mereka berinteraksi satu sama lain, mereka memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Mereka sangat sopan dan terhormat. Luan N. Yao melihat keluar dari gerbong dengan wajah penasaran. Meskipun mereka aman setelah tiba di ibu kota kekaisaran, bagaimanapun, tidak ada yang melakukan kejahatan di ibu kota kekaisaran, dan tidak ada yang berani merampok barang-barang Menteri Zou di ibu kota kekaisaran. Namun, mereka adalah perusahaan pendamping. Secara alami, mereka harus mengirimkan barang-barang itu ke kediaman. Konvoi berjalan di jalan lebar ibu kota kekaisaran. Luan juga mengalami seberapa besar ibu kota kekaisaran itu. Setelah berjalan selama satu jam penuh, mereka akhirnya sampai di luar sebuah manor mewah. Ada banyak tentara yang menjaga pintu, dan halaman tampak sangat elegan dan berselera tinggi. Di sini, Gao Jue berteriak. Segera, semua orang berhenti di luar rumah Menteri. Setelah Gao Jue keluar dari mobil, dia memerintahkan semua orang dengan lantang, pindahkan barang-barang dan kirim ke mansion. Selesai. Para pengawal menganggup dan mulai memindahkan barang-barang dengan tergesa-gesa. Gao Jue melihat dari samping dan berkata dengan keras, Hati-hati, jangan merusaknya, atau kamu tidak akan mampu membelinya. Di samping, Zhang Rui memandang Gao Jue dengan jijik. Sepanjang jalan, dia sudah sangat membenci orang ini. Tapi bagaimanapun, mereka melakukan bisnis, dan pelanggan seperti ini adalah hal biasa. Dia tidak bisa memarahi mereka. Setelah memindahkan semua barang ke dalam pintu, misi selama dua bulan itu akhirnya berakhir. Gao Jue membuka kotak itu dan memeriksa barangnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia pergi keluar dan menyelesaikan tagihan dengan Zhang Rui. Ternyata Istana Menteri tidak akan mengingkari kata-kata mereka jika menyangkut masalah uang. Mereka dengan murah hati mengeluarkan semua uang dan bahkan memberikan beberapa tip. Saat Zhang Rui hendak pergi setelah berterima kasih padanya, Gao Jue berjalan ke arah Luan. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Gao Jue memandang Luan, mengangkat alisnya dan bertanya, di depanmu adalah rumah menteri. Selama kamu melangkah maju, kamu akan mencapai langit dalam satu lompatan. Luan menoleh dan melirik pintu rumah mewah itu. Pintu terbuka seolah memanggilnya. Namun, Luan tidak ragu. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya akan lulus. Mendengar jawaban Luan, Gao Jue hanya bisa kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aduh, kamu akan menyesalinya nanti. Setelah mengatakan itu, Gao Jue tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengirim seseorang untuk mengawal Guru Tao ke mansion. Melihat Gao Jue pergi, Zhang Rui mau tidak mau menatap Luan. Meski Gao Jue merasa lebih unggul, godaan rumah menteri sangat besar. Luan sebenarnya menolak lagi dan lagi. Dia benar-benar bukan orang biasa. Pada saat ini, Zhang Rui juga berjalan ke sisi Luan. Dia mengeluarkan sekantong uang dan menyerahkannya kepada Luan dan berkata, Ini untukmu. Luan terkejut. Dia memandang Zhang Rui dan berkata, Saya tidak mengatakan saya menginginkan uang. Kamu pantas mendapatkannya, Zhang Rui berkata, Anggap saja itu sebagai hadiah dari saya. Melihat desakan Zhang Rui, Luan tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Kalau begitu aku hanya akan mengambil setengah. Zhang Rui menganggup dan menatap Luan saat dia menerima uang itu. Apa rencanamu? Tanya Zhang Rui. Aku akan melanjutkan perjalananku ke utara. Setelah Luan menerima uang itu, Dia dengan tak berdaya berkata, Jalanku masih panjang. Mendengar ini, Zhang Rui menganggup dan berkata, Kami juga akan kembali ke selatan. Sepertinya kita harus berpisah di sini. Iya, Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih telah merawatku akhir-akhir ini. Kita akan beristirahat di ibu kota kekaisaran hari ini dan berangkat besok. Aku khawatir kamu akan melakukan hal yang sama, kan? Tanya Zhang Rui. Luan berpikir sejenak dan menatap Zhang Rui. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Ya, kita juga perlu istirahat. Kalau begitu mari kita makan siang bersama. Kita sudah lama bersama, Tapi kita belum makan enak bersama. Zhang Rui berkata, Saya tahu sebuah restoran di ibu kota kekaisaran yang cukup terkenal. Saya akan mentraktirmu. Mendengar perkataan Zhang Rui, Luan tidak merasakan apapun. Sebaliknya, Para pengawal di belakang Zhang Rui bersorak. Luan memandangi para pendamping yang bersemangat Dan tidak ingin menyurutkan semangat mereka. Dia menganggup dan berkata, Oke. Segera, Konvoi itu sekali lagi dalam perjalanan di ibu kota kekaisaran. Di bawah bimbingan Zhang Rui, Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk tiba di pintu Masuk sebuah bar yang terlihat bagus. Semua orang memasuki bar dan meminta kamar pribadi yang besar di lantai dua. Lusinan orang duduk di ruangan yang sama, Tapi sepertinya tidak ramai sama sekali. Segera, Semua jenis makanan lezat disajikan. Melihat hidangan yang enak dan indah, Air liur semua orang hampir keluar. Setelah Zhang Rui menulis prasasti sederhana, Semua orang dengan senang hati memulai makan siang mereka. Semua orang makan dengan penuh semangat, Kecuali Zhang Rui, Luan, Dan Yao, Yang sedang makan dengan santai. Lantai dua kedai diisi dengan kamar-kamar pribadi. Karena saat itu musim semi di ibu kota kekaisaran, Hari ini sangat panas. Semua orang membuka pintu kamar pribadi mereka. Bahkan dari koridor, Mereka bisa melihat pemandangan di kamar pribadi. Di koridor, Ada orang-orang yang berjalan-jalan. Jelas, Mereka ada di sini untuk makan dan minum. Namun, Ketika banyak orang melewati kamar pribadi Dan melihat sekelompok orang melahap makanan di dalamnya, Mereka menunjukkan ekspresi jijik. Ini bukan kasus yang terisolasi. Ada banyak orang. Orang-orang ini memandangi orang-orang yang makan di kamar pribadi Dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menjijikan. Kurang dari dua batang dupa kemudian, Mereka melihat seorang pria mabuk didukung oleh orang lain Saat dia berjalan melewati pintu. Ketika dia melihat orang-orang di kamar pribadi, Dia langsung mengerutkan kening. Wajah merahnya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Kemudian, Dia tiba-tiba mendorong orang yang menopangnya Dan masuk ke kamar pribadi. Bang! Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, Menyebabkan semua orang di kamar pribadi berhenti makan. Mereka melihat orang ini membanting tangannya Di atas meja dan menatap semua orang. Kamu sekelompok udik, Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika orang ini berbicara, Ada bau alkohol yang kuat. Dia memandang semua orang dengan jijik dan berkata dengan keras, Makan di kedai yang sama denganku, Apakah kamu layak? Begitu dia mengatakan itu, Wajah semua orang menjadi gelap. Wajah Zhang Rui langsung menjadi dingin. Namun, selama dia tidak mengatakan apa-apa, Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apa-apa. Orang yang mendukung orang ini dengan cepat masuk ke ruangan. Meskipun dia juga memandang rendah orang-orang ini, Dia tetap berkata, Maaf, semuanya. Dia minum terlalu banyak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dengan itu, Dia akan menyeret orang ini keluar dari kamar pribadi. Namun, Orang ini benar-benar mabuk dan tidak bisa ditarik. Biarkan aku pergi. Orang ini mendorong temannya menjauh dan memandang orang-orang yang memandangnya lagi. Dia mencibir dan berkata, Kamu sekelompok udik. Apakah kamu datang ke ibu kota kekaisaran untuk membuat kami jijik? Cepat kembali ke desamu. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Petik 2. Banyak guru surgawi mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pengawal adalah orang-orang yang telah mengalami hidup dan mati. Siapa yang tidak marah? Jika bukan karena kebisuan Zhang Rui, Orang-orang ini akan memukuli orang ini sampai mati. Namun, Orang ini tetap tidak berhenti berbicara. Dia tidak peduli dengan tatapan marah ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke semua orang dan berkata, Apakah kamu tahu kamu dipanggil apa? Ini disebut tidak memiliki kesadaran diri. Tamparan. Zhang Rui tidak bisa lagi menahannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, Tetapi dia tidak bisa lagi mentolerir penghinaan seperti itu. Dia membanting meja dan berteriak, Tutup mulutnya. Ya, Para pengawal di sekitar segera berteriak seolah-olah mereka sudah lama menunggu. 369. Dalam sekejap, Seluruh ruangan gempar. Orang yang paling dekat dengan orang tersebut segera bergegas dan menahan orang tersebut, Mencegahnya untuk melarikan diri. Yang lain mulai meninju dan menendang orang itu dengan kejam. Orang itu hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa cocok dengan seniman bela diri ini? Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali dan hanya bisa menerima pukulan. Orang di luar juga kaget saat melihat situasinya. Dia hanya orang biasa. Wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berteriak keras di koridor, Seseorang berkelahi. Seseorang berkelahi. Teriakan keras langsung menyebar melalui koridor. Ditambah dengan suara dentuman dan dentuman, Langsung menarik perhatian banyak orang. Orang-orang keluar dari ruangan untuk menonton pertunjukan. Tak lama kemudian, Mereka menemukan lokasi kejadian. Apalagi, Tidak lama setelah orang ini berteriak, Seorang pelayan dengan cepat datang dan memisahkan kerumunan yang berkelahi. Ketika orang yang memprovokasi mereka ditarik keluar, Wajahnya berlumuran darah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Segera, Banyak orang datang ke sisi orang yang terluka itu. Mereka jelas adalah teman orang itu. Seorang pria jangkung dan kuat melirik orang yang terluka itu Dan segera berbalik untuk melihat kerumunan di ruangan itu. Mata pria itu sangat dingin. Dia tidak menunjukkan rasa takut meskipun banyak orang di ruangan itu. Setelah melihat sekeliling, Dia berkata dengan tegas, Siapa yang bertanggung jawab? Saya ingin penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Rui perlahan berdiri dari kursinya dan menatap mata pria itu. Melihat pria jangkung itu, Dia samar-samar merasakan bahaya. Namun, Dia masih berkata dengan tegas, Dia masuk ke kamarku lebih dulu dan berbicara kasar kepada kami berkali-kali. Jadi, Aku meminta seseorang untuk memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Pria jangkung itu mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia berbalik untuk melihat orang yang mendukung orang yang terluka itu. Setelah melihat orang itu mengangguk, Dia menatap Zhang Rui lagi. Kalau dia berbicara kasar, Kamu juga bisa berbicara kasar. Mengapa kamu harus berkelahi? Pria jangkung itu tampak serius dan berkata dengan lantang, Kamu tidak terlihat seperti penduduk setempat. Beraninya kamu bertarung di ibu kota kekaisaran. Apakah kamu mencoba untuk bersikap kejam di sini? Siapa yang berperilaku kejam? Zhang Rui mengerutkan kening dan segera bertanya, Jika dia laki-laki Anda, Saya sarankan Anda merawat laki-laki Anda dengan baik. Jangan biarkan dia berpikir dia lebih baik dari yang lain. Mendengar kata-kata Zhang Rui, Semua orang di koridor menarik nafas dalam-dalam. Wajah pria jangkung itu menjadi gelap sepenuhnya. Setelah melihat Zhang Rui dari atas ke bawah, Dia mencibir dan berkata, Kamu terlihat muda, tetapi emosimu cukup besar. Ini adalah ibu kota kekaisaran, Bukan pedesaan tempat Anda bisa membuat ulah. Hari ini, izinkan saya memberi Anda pelajaran yang bagus. Setelah mengatakan itu, Sosok pria jangkung itu bergoyang dan langsung muncul di depan Zhang Rui. Suara mendesing. Pria jangkung itu menamparkan wajah Zhang Rui. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zhang Rui terkejut. Pada kecepatan seperti itu, Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia mundur dengan sekuat tenaga dan nyaris tidak mengelak. Meski begitu, Kekuatan-kekuatan tamparan itu cukup membuat wajahnya sakit. Ketika pria itu melihat tamparannya meleset, Wajahnya menjadi gelap lagi. Dia melangkah maju dan menamparnya lagi. Kecepatan tamparan ini bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Sudah sangat sulit bagi Zhang Rui untuk menghindari tamparan tadi, Apalagi kali ini. Melihat tamparan itu semakin dekat dan dekat ke wajahnya, Dia tahu bahwa jika tamparan ini mendarat, Dia pasti akan dikirim terbang dan wajahnya pasti akan membengkak. Ini adalah cara yang paling menghina hati Zhang Rui. Tamparan. Suara jernih dan merdu terdengar, Dan ekspresi semua orang langsung membeku. Mata Zhang Rui melebar karena tamparan itu berhenti dua inci dari pipinya. Sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat Dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Semua orang melihat orang di samping Zhang Rui. Itu tidak lain adalah Luan. Alis Luan berkerut erat saat dia merasa bertentangan. Dia tidak ingin melakukan apapun. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak orang kuat di ibu kota kekaisaran, Dan dia akan mendapat masalah jika melakukannya. Jika Zhang Rui tidak memberinya lebih banyak uang, Dia tidak akan melakukan apa-apa. Luan hanya bisa berpikir seperti ini untuk menghibur dirinya sendiri. Pria jangkung itu tercengang saat melihat pergelangan tangannya dicengkeram oleh seorang pemuda. Di sisi lain, Zhang Rui buru-buru mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Luan sambil terengah-engah. Lagi pula dia seorang wanita. Luan mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu harus begitu kejam? Dengan itu, Luan melepaskan tangannya. Pria jangkung itu menarik tangannya dan melihatnya. Dia menyentuh pergelangan tangannya dengan tangan satunya dan menatap Luan lagi. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak guru surgawi di sini. Pantas saja kamu berani bersikap begitu kejam. Pria jangkung itu mencibir dan berkata, Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Ini membuka mataku. Luan tidak peduli dengan omong kosong ini. Dia hanya menatap pria itu dan berkata, Hal-hal sudah terjadi. Sekarang kita membutuhkan solusi damai. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Katakan saja. Pria jangkung itu tertegun lagi. Pria muda ini lebih dewasa dari penampilannya. Dia membuka mulutnya dan mengatakan solusinya. Dia tersenyum dan berkata dengan lantang, Solusinya sangat sederhana. Dia menjadi seperti ini, dan aku ingin dia menjadi seperti ini. Itu tidak terlalu banyak, kan? Mustahil. Luan berkata terus terang, Ubahlah. Mendengar kata-kata Luan, Pria jangkung itu tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya pikir Anda telah salah memahami sesuatu. Ini adalah ibu kota kekaisaran, bukan pedesaan Anda. Apakah Anda pikir Anda memiliki keputusan akhir? Luan mengerutkan kening dan menatap Pria jangkung itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ada. Pria jangkung itu segera berkata dengan lantang, Kompensasikan aku dengan 10 ribu emas, Atau salah satu dari kalian bisa bertarung denganku. Pilih salah satu dari dua dan saya akan membiarkan Anda pergi. 10 ribu emas. Bahkan orang-orang di sekitarnya menarik napas dingin. 10 ribu emas bisa dikatakan semua aset keluarga besar di kota biasa. Bahkan di ibu kota kekaisaran, Itu pasti bukan jumlah yang kecil. Zhang Rui dan yang lainnya mendapatkan kurang dari 3 ribu emas dari pengawalan ini. 10 ribu emas jauh lebih dari itu. Kamu mungkin juga merampok kami. Zhang Rui berteriak dengan dingin. Luan mengerutkan kening dan menatap pria itu. Dia bertanya, Aku bisa pergi setelah bertengkar denganmu. Tentu saja, Pria jangkung itu tersenyum dan berkata, Tentu saja, Premisnya adalah kamu harus mengalahkanku. Jika Anda kalah, Saya akan memastikan Anda semua tetap di sini. Tak satupun dari Anda akan dapat pergi. Mendengar kata-kata orang ini, Wajah para pendamping dipenuhi amarah, Sementara para penonton di koridor mulai berbisik pelan. Bukankah orang ini dari Kementerian Kehakiman? Iya-iya, Saya juga ingat bahwa orang ini tampaknya adalah bawahan dari asisten Menteri Kementerian Kehakiman. Namanya Guan Tianli, Dia bertanggung jawab atas Kementerian Kehakiman. Jangan meremehkan posisinya. Saya mendengar bahwa dia adalah Master Surgawi Level 2. Guru Surgawi Tingkat 2, Apakah kamu nyata? Benar, Orang ini adalah Guan Tianli, Seorang anggota Kementerian Kehakiman. Dia awalnya hanya seorang Enforcer kecil, Tetapi karena dia baru saja menjadi Master Surgawi Level 2, Posisinya telah meningkat sedikit. Perjamuan malam ini diselenggarakan olehnya. Panca Indera Luan luar biasa. Secara alami, Dia bisa mendengar bisikan orang-orang di luar. Setelah mengetahui bahwa orang ini berasal dari Kementerian Kehakiman, Kerutan di dahinya semakin dalam. Dia berkata, Karena Anda dari Kementerian Kehakiman, Anda harus tahu bahwa Anda harus menepati janji Anda. Saya harap Anda tidak mengingkari kata-kata Anda. Kamu ingin aku menarik kembali kata-kataku. Guan Tianli tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Dia berkata dengan tatapan tajam, Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang nafas denganmu. Entah kamu yang membayar, Atau salah satu dari kamu keluar dan melawanku. Luan mengerutkan kening. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak ada pengawal yang berani berbicara. Ketika dia melihat ke arah Zhang Rui, Dia melihat bahwa wajahnya gelap dan suram. Dia menggigit bibirnya. Saat dia hendak melangkah maju, Luan menghela nafas dan berkata kepada Guan Tianli, Aku akan melakukannya. Anda, tentu. Guan Tianli berkata dengan lantang, Ini bukan tempat untuk bertarung. Ayo pergi keluar. Namun, Luan mengerutkan kening. Jika mereka turun ke jalan, Akan ada lebih banyak masalah. Dia berkata, Tidak perlu. Ayo lakukan di sini. Guan Tianli tercengang saat mendengar ini. Dia akan pergi ketika dia berbalik untuk melihat Luan. Melihat anak ini tidak bercanda, Dia mencibir dan berkata, Tentu, Kamu akan membayar apapun yang kamu hancurkan. Oke, Kata Luan. Sebelum dia selesai berbicara, Aura Guan Tianli meledak. Dia menyerang saat Luan masih berbicara. Serangan mendadak seperti itu Tidak memberi Luan waktu untuk bersiap. Namun, Luan tidak peduli. Yang ingin dia lakukan adalah Mengakhiri pertempuran dengan cepat. Lawannya hanyalah Master Surgawi level 2. Bahkan jika dia tidak menggunakan Realm of the Demon Gods, Dia masih bisa menghabisinya. Karena itu, Dia menutup matanya. Matanya menjadi merah. Sayangnya, Tidak ada yang melihatnya. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya Dan menghindari pukulan lawan. Pada saat yang sama, Tubuhnya bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat Sehingga di mata Guan Tianli, Itu hanya kabur. Bang! Tinju Luan mendarat dengan keras Di dantian lawannya. Guan Tianli mengerang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kekuatan pukulan ini Menyebarkan energi asal Surgawi. Pada saat yang sama, Ki yang dingin memasuki dantian Guan Tianli. Ki dingin yang kuat hampir membekukan dantian Guan Tianli. Jika dia ingin mengedarkannya lagi, Butuh waktu lama untuk pulih. Saat Guan Tianli mencengkeram perutnya dan hendak jatuh, Luan meraih bahu Guan Tianli dan mengangkatnya, Mencegahnya jatuh. Terima kasih telah membiarkanku menang. Luan memandang Guan Tianli yang pucat dan kesakitan Dan berkata dengan lembut. 370 Satu gerakan Hanya satu gerakan Semuanya terjadi terlalu cepat, Seolah-olah semuanya berakhir begitu dia bergerak. Semua orang menatap kosong ke arah Guan Tianli, Yang masih berdiri setelah ditangkap oleh Luan. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bukan hanya mereka, Bahkan Zhang Rui merasakan hal yang sama. Dia hanya melihat keburaman di depannya, Dan kemudian wajah Guan Tianli menjadi seburuk kematian. Guan Tianli yang masih berdiri setelah ditangkap oleh Luan Mencengkeram perutnya dan mencengkeramnya erat-erat. Dia sangat kesakitan sehingga dia mencengkeram dantiannya, Dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, Hanya dantiannya yang tersegel, Dan dia masih bisa berdiri. Melihat bahwa Guan Tianli dapat berdiri sendiri, Luan mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya Dan memberikannya kepada Guan Tianli. Guan Tianli mengenali penampilan pil penambah konstitusi, Dan menelannya tanpa ragu. Setelah beberapa saat, Wajahnya kembali normal. Namun, Agar dantiannya pulih sepenuhnya, Itu akan memakan waktu satu hari penuh. Bisakah kita pergi sekarang? Luan memandang Guan Tianli dan bertanya dengan tenang. Guan Tianli menatap pemuda itu. Kali ini, Dia tidak berani berpikir bahwa pemuda ini adalah orang biasa. Meskipun dia baru saja menjadi master surgawi level 2, Dia masih seorang master surgawi level 2 yang sebenarnya. Jika dia masih tidak bisa merasakan perbedaan setelah ditundukkan dalam satu gerakan, Maka dia mungkin juga bunuh diri. N. Guan Tianli mengerutkan kening dan mengerang. Tidak jelas apakah itu karena rasa sakit atau karena kengganannya. Terima kasih. Luan berkata, Lalu menoleh ke Zhang Rui dan berkata, Jangan makan lagi. Bawa anak buahmu dan pergi. Mendengar ini, Zhang Rui dengan cepat menganggup dan memimpin semua pengawal keluar dari restoran. Dengan sangat cepat, Semua orang pergi dengan gerbong. Guan Tianli, Yang berdiri di lantai dua restoran, Melihat pemandangan ini, Matanya dipenuhi dengan keganasan dan kengganan. Pada saat ini, Orang di sampingnya berbisik, Bos, Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimana mungkin, Wajah Guan Tianli gelap saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Beritahu saudara-saudara di Kementerian Kehakiman untuk segera menangkap mereka. Ya, Orang di sampingnya segera menjawab, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di gerbong, Wajah Luan muram. Zhang Rui tidak menunggang kuda. Sebaliknya, Dia duduk di gerbong Luan. Dia melihat kerutan Luan dan tahu bahwa Dia telah menyebabkan masalah bagi Luan. Dia berkata, Maafkan aku. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Rui. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena itu sudah terjadi, Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun, Ketika Zhang Rui melihat Luan diam karena dia masih menyalahkannya, Dia buru-buru berkata, Aku terlalu marah. Dia sangat mempermalukan kami sehingga aku bergerak. Jadi, Luan mengerutkan kening. Dia tidak ingin membahas masalah ini, Jadi dia memandang Zhang Rui dan bertanya, Apa yang akan terjadi jika saya tidak ada di sana? Petik 2. Hasilnya jelas. Terkadang, Luan benar-benar tidak dapat memahami pemikiran orang-orang ini. Mungkin karena latar belakang mereka yang baik, Tetapi orang-orang ini jauh lebih menghargai martabat mereka daripada dia. Dia tidak akan pernah menanggapi hinaan orang lain Kecuali dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Kalau tidak, Itu akan lebih memalukan. Namun, Luan tidak mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, Kepribadian orang berbeda. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kemana kita akan pergi? Kita akan mencari penginapan untuk ditinggali. Zhang Rui melihat bahwa Luan sedang berbicara, Jadi dia buru-buru menghela nafas lega dan berkata, Jangan tinggal. Luan mengerutkan kening dan berkata, Bawa orang-orangmu dan segera tinggalkan kota. Semakin jauh semakin baik, Aku akan membawanya keluar dari ibu kota ke Kaisaran. Tidak ada yang boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Ah, Zhang Rui tertegun dan bertanya, Kenapa? Bukankah orang itu mengatakan bahwa Dia tidak akan melanjutkan masalah ini? Kamu tidak bisa mempercayai semuanya. Lebih baik berhati-hati. Luan mengerutkan kening dan berkata, Kita akan berpisah di sini. Ingat, Kamu harus pergi secepat mungkin. Kamu tidak bisa istirahat sejenak. Pergi sejauh yang kamu bisa. Dengan itu, Luan memanggil kereta untuk berhenti, Dan dia serta Yao turun. Zhang Rui tidak menyangka Luan benar-benar akan pergi begitu saja. Dia tidak tahu kenapa, Tapi begitu Luan pergi, Dia bahkan tidak merasa aman. Kalau begitu aku akan memberimu dua kuda, Kata Zhang Rui dengan sedikit keraguan di hatinya. Tidak dibutuhkan. Luan menyela dan berkata, Aku akan membeli dua kuda sendiri. Cepat dan pergi. Zhang Rui melihat penampilan Luan dan hatinya berantakan. Dia awalnya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Luan, Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Tidak lagi pantas untuk mengatakan apapun. Luan benar-benar tidak ingin menunda sejenak. Setelah dia selesai berbicara, Dia segera membawa Yao dan menghilang ke jalan yang panjang. Melihat sosok Luan yang menghilang, Hati Zhang Rui juga menjadi kosong. Akhirnya, Dia dengan paksa menggelengkan kepalanya. Sebagai kepala tim pendamping, Dia harus memikul kepercayaan seluruh konvoy. Dia berteriak, Sekarang, Tinggalkan kota secepat mungkin. Ya, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Setengah jam kemudian, Luan dan Yao duduk di atas dua kuda Fergana Dan dengan cepat maju ke jalan yang panjang. Tim Zhang Rui sedang menuju ke selatan, Sementara mereka menuju ke utara. Dari sudut pandang Luan, Meskipun ini adalah ibu kota kekaisaran, Begitu mereka meninggalkan kota, Akan sangat sulit bagi orang itu untuk menangkap mereka. Untuk melarikan diri, Luan dan Yao sama-sama berganti pakaian, Dan bahkan topi cadar Yao pun diganti. Terlebih lagi, Di jalan yang panjang, Luan berkendara di depan, Sedangkan Yao di belakang. Jarak antara keduanya beberapa Zhang, Dan sepertinya mereka tidak bepergian bersama. Mereka melakukan ini untuk mencegah orang-orang itu menemukan mereka. Benar saja, Tidak lama kemudian, Luan menemukan bahwa jumlah tentara di jalan mulai meningkat. Selain itu, Para prajurit ini semua menunggang kuda, Dan para prajurit di atasnya melihat sekeliling Seolah-olah sedang mencari sesuatu. Melihat pemandangan ini, Luan sedikit mengernyit. Benar saja, Orang itu tidak akan menepati janjinya. Melihat para prajurit datang dan pergi, Langkah Luan dan Yao menjadi sedikit lebih cepat. Akhirnya, Setelah berjalan satu jam lagi, Mereka akhirnya sampai di gerbang utara kota. Saat ini, Tidak ada tentara yang menjaga gerbang utara kota, Dan semuanya tampak normal. Luan sedikit lega, Dia menurunkan kudanya dan menuntunnya menuju gerbang kota. Yao melakukan hal yang sama. Luan dan Yao lebih dekat kali ini, Dan mereka berdua berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, Dan berjalan maju bersama. Segera, Mereka berdua mengikuti kelompok itu ke gerbang utara kota. Para prajurit bola balik melihat orang-orang yang datang dan pergi, Dan ketika mereka bertemu dengan beberapa orang aneh, Mereka akan maju dan menginterogasi mereka. Akhirnya, Luan dan Yao dan Yao tiba di depan para prajurit. Saat keduanya hendak menggiring kudanya melewati para prajurit, Tiba-tiba mereka mendengar suara. Tunggu. Begitu kata-kata ini keluar, Alis Luan langsung menegang, Dan dia menoleh bersama Yao. Mereka melihat seorang prajurit memegang pedang di pinggangnya berjalan menuju mereka berdua. Setelah mengukurnya, Dia benar-benar tersenyum dan berkata, Kalian berdua punya kuda yang bagus, Di mana kamu membelinya. Mendengar ini, Luan menghela nafas lega. Senyum lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, Aku membelinya di kota. Kuda-kuda di ibu kota kekaisaran memang lebih baik daripada di tempat lain. Tentu saja, Ketika prajurit itu mendengar ini, Senyum di wajahnya langsung melebar. Dia dengan gembira menepuk bahu Luan dan berkata, Nak, kamu terlihat seperti orang baik. Datanglah ke ibu kota kekaisaran lebih sering di masa depan. Oke, Luan berkata sambil tersenyum. Saat Luan dan Yao hendak berbalik dan pergi, Mereka melihat prajurit itu menatap Yao. Melihat topi cadar Yao, Dia mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa dia memakai topi cadar? Ah! Hati Luan menegang, Dan dia dengan cepat berkata, Adikku baru saja terkena flu yang sangat serius, Jadi dia memakai topi cadar. Dingin, Ketika tentara mendengar ini, Dia langsung terkejut. Dia dengan cepat mundur dua langkah, Dan berkata dengan cemberut, Baiklah, baiklah, Ayo pergi. Iya, Luan dengan cepat berkata, Dan segera pergi bersama Yao. Ketika mereka berdua meninggalkan gerbang kota, Luan dengan lembut menghembuskan napas, Mengerutkan kening, Dan berkata dengan lembut kepada Yao di sampingnya, Naiklah ke atas kuda. Setelah mengatakan ini, Keduanya langsung melompat ke atas kuda. Pada saat ini, Mereka mendengar deru kaki kuda di belakang mereka. Itu mereka. Mereka melihat seseorang bergegas. Ketika dia melihat Luan yang baru saja menaiki kudanya, Dia berteriak keras, Orang itu adalah buronan, Cepat tangkap mereka. Terima kasih telah menonton!